Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalian bisa lihat di sana langsung gitu. Tanpa perlu harus menunggu dibuka di LMS ya. Karena sebenarnya di LMS itu sebenarnya udah dibuat semua sampai pertemuan ke-16 gitu ya. Cuma biasanya di-hide supaya nggak pusing gitu ya. Misalnya kalian baru minggu ke-1 nih, terus langsung muncul 14 gitu kan. Kadang-kadang jadi fokusnya, mungkin kalau pertama masih gampang gitu ya. Lihat paling atas. Tapi kalau udah misalnya di tengah-tengah gitu ke-6 gitu ya atau ke-5 gitu, kan nggak enak gitu ya nyarinya. Makanya biasanya dibukanya tuh per minggu LMS itu seksion-seksionnya gitu ya. Tapi sebenarnya materinya itu kalian bisa lihat langsung semuanya di drive itu gitu. Dia selalu di-update oleh koordinator. Jadi kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi terkait perulangan, kalian bisa lihat terutama yang nomor 2 gitu ya. Itu adalah salah satu keunggulan komputer daripada manusia. Manusia kan harusnya lebih unggul, lebih pintar gitu ya. Lebih tidak terbatas lah ya. Nah tapi kalau komputer itu kelebihannya terutama yang nomor 2 itu. Dia bisa melakukan hal yang sama secara berulang tanpa, ini apa nih, bisa melakukan kesalahan. Tanpa melakukan kesalahan gitu ya. Sementara manusia itu, oh ini manusia ya. Kalau manusia itu bisa sih melakukan hal yang sama berulang gitu ya. Tapi masalahnya nggak konsisten gitu ya. Nah kemudian, ini diingatkan bahwa kemarin semester lalu pengenalan pemrograman kalian telah diperkenalkan yang while sama for gitu ya. Nah kalau di kelas ini, karena yang difokuskan adalah logikanya, maka kalian akan lebih concern ke while gitu ya. Yang pertama. Karena apapun yang kalian lakukan di for, itu kalian bisa lakukan di while. Tapi tidak sebaliknya gitu ya. Jadi concernnya akan ke while loop sama nanti, saya lupa ya waktu pengen pro itu belajar repeat until nggak ya. Tapi nanti kita akan belajar while loop, kemudian nanti kita akan belajar konsep repeat until gitu ya. Walaupun nanti implementasinya di go, go ini agak beda gitu ya dengan masalah pemrograman yang lain, dia implementasinya pakai for. Maksudnya keywordnya itu for. Nggak ada while, nggak ada do while, atau repeat until gitu ya. Jadi semuanya pakai for. Cuman cara menulisnya aja beda-beda gitu ya. Jadi kalau di while berarti nanti cara menulisnya nanti ada apa, ada inisialisasinya di atas, kemudian loopnya di bagian for-nya, kemudian ada increment-dickrement di bagian body-nya gitu ya. Sementara kalau for-nya sendiri, yang kalian kenal di mana? Di Python gitu ya, itu juga pakai benda yang sama gitu. Jadi keywordnya selalu itu, selalu for. Baik sebenarnya konsepnya itu konsep while, atau memang konsep for yang sudah kalian kenal, atau konsep repeat until gitu ya. Jadi kalau di go, implementasinya sama. Satu keyword pakai for saja. Cuma hanya penulisannya aja beda-beda. Nah ini, kalau kalian masih ingat, dilihat dulu aja untuk merefresh ketika kalian menulis while loop dengan Python dan for loop dengan Python. sebenarnya saya ambil menu dulu. Oke, jadi kalian perhatikan kalau di while, itu ini yang paling atas nih, ini namanya inisialisasi gitu. Jadi saya itu punya counter, sebenarnya nggak selalu sih ya, tapi kalau dalam kasus ini ya, saya punya satu variable untuk inisialisasi supaya saya bisa masuk ke while-nya gitu. saya kan ini kondisi di while, ini kan di while ini kan kalau kalian lihat formatnya ada condition, kondisi di while, itu kan dia pakai variable count gitu. Nah, si count-nya itu di inisialisasi dulu di luar. Berapa gitu ya, terserah ya nggak harus nol ya. Misalnya nol gitu, kalau dalam contoh ini gitu. Itu namanya bagian inisialisasi. Nah, kemudian di while-nya, di kepalanya itu, itu adalah bagian kondisi gitu. Jadi kondisi, dia boleh masuk atau nggak gitu ke while-nya, ke loop-nya gitu. Nah, kondisi itu nilainya cuma dua. Bulayan ya, true atau false. Saya pasang ini dulu. Pen. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah sebenarnya bukan ketiga sih. Nanti di dalamnya kan ada yang namanya action gitu ya. Action itu ya terserah codingan kalian. Sebenarnya ada satu lagi sih. Saya biasanya lebih suka menulisnya begini. sebentar, saya pakai pepan tulis aja ya. Jadi kalau while, pokoknya ingat aja, ininya tuh ada inisialisasi gitu ya. Kemudian ada loop-nya, while-nya. Kemudian ini kondisinya apa. Kondisi di mana dia diperbolehkan masuk ke dalam loop. Nah, kemudian di sini tentu saja ada apa, algoritmanya gitu ya. Tadi dibilangnya action gitu. Kumpulan instruksi-instruksi yang menurut kalian harus diulang gitu ya. Nah, kemudian di akhir sebelum ini kan while-nya ditutup di sini gitu ya misalnya, itu ada namanya increment atau decrement. Kalau misalnya kalian pakai counter gitu. Ini yang paling dasar gitu. Sebenarnya nantinya karena kalian pakai while itu mungkin kalian bisa jadi gak butuh increment atau decrement gitu ya. Tapi ada kondisi yang diubah di action ini gitu. Tapi biasanya begini gitu ya. Jadi ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, kemudian ada increment atau decrement. Increment itu artinya saya, kalau dalam kasus yang ini ya, itu kan ada count tuh. Kemudian ada count sama dengan count plus 1. Itu artinya menaikkan angka si count. Istilahnya increment gitu ya. Karena itu bukan penjumlahan biasa. Kalau penjumlahan biasa itu kan gini kan ya. Misalnya A sama dengan B plus C gitu. Artinya saya menjumlahkan atau gak usah gitu loh. A sama dengan B plus 1 biar mirip maksudnya. Ini penjumlahan biasa. Bukan increment ini. Kenapa? Karena yang saya jumlahkan itu, yang kita jumlahkan itu adalah isi dari variable B entah berapa itu. Kemudian saya jumlahkan dengan 1. Nah kemudian hasil penjumlahannya saya simpan di variable yang lain lagi kan. Iya kan? Jadi ini kan ada dua variable. Ada A kemudian ada B gitu. Misalnya B-nya anggaplah 5. Jadi nanti isinya B 5 ditambah 1 kan 6 nih. Nah 6-nya dimasukkan lagi ke variable lain gitu loh. Jadi dimasukkannya ke variable lain. Nah itu bukan increment namanya. Increment tuh naik ya. Walaupun memang benar nilainya naik gitu ya. Nah yang namanya increment itu dia menaikkan diri sendiri gitu. Jadi misalnya kayak kita di A sama dengan A plus 1 gitu. Jadi misalnya ini A-nya berapa isinya? 6 kan ya. 6 ditambah 1 jadi 7 gitu. Maka dia yang tadinya 6 tuh berubah jadi 7. Jadi dimasukkan ke dalam dirinya sendiri gitu. Jadi dianya yang naik. Bukan variable lain. Makanya dia ada istilahnya sendiri. Istilahnya namanya increment gitu. Kalau decrement berarti diturunkan ya. Jadi misalnya A sama dengan A minus 1 gitu. Dan enggak harus plus 1 minus 1 ya. Bisa A sama dengan A plus 3 A sama dengan A minus 10 gitu misalnya. Itu sama namanya increment atau decrement. Bedanya tadi. Dia ngubah ke diri sendiri atau dia sebenarnya cuma nulis ke tempat lain aja. Oke. Jadi biasanya loop itu ada bagian-bagian ini. Ini ini sama ini. Supaya keluar. Kalau enggak dia nanti infinite loop. Gitu ya. Nah kalau loop di pythonnya enggak kelihatan kalau pakai for. Tapi nanti akan kelihatan sekali kalau pakai go. Nah ini kalau for itu kalau kalian lihat dia kondisinya semuanya jadi tiga kotak ini 1, 2, 3 tiga kotak itu disimpan di satu kepala for. Jadi for count in 0, 1, 2 itu mengandung satu inisialisasi bahwa pertama kali countnya itu dimulai dari 0. Kemudian karena diri tulisnya 0, 1, 2 artinya ya berarti saya akan jalan selama countnya 0 atau 1 0, 1, dan 2 gitu ya. Jadi kurang dari 3 dan dia plus 1, plus 1 ya karena saya nulisnya begitu gitu. Kan beda beda kasus kalau saya nulisnya 0, 2, 3 misalnya gitu ya. Berarti dia plus 2 gitu. Oke. Makanya untuk melatih logika itu koordinator memutuskan untuk kita pakai while saja karena jauh lebih kelihatan terimbang kita cuma pakai for. Kalau pakai for itu kan dia kayak apa ya kayak shortcut sebenarnya. Kita nggak butuh shortcut kalau kalian udah paham di logikanya itu akan banyak sekali shortcut yang kalian bisa pakai dan kalian paham gitu nanti. Maksudnya otomatis paham. Asal sering latihan aja. Tapi kalau misalnya konsepnya nggak ngerti itu agak susah ketika kalian melihat shortcut gitu. Maksudnya pas lihat shortcut itu ya kayak diapalin aja. Shortcutnya ada 5 kalian harus ngeapalin 5. Shortcutnya ada 10 kalian harus ngeapal 10-10nya gitu. Tapi sebenarnya nggak paham ini maksudnya apa. Jadi mendingan dipegang aja logikanya satu tapi shortcutnya akan banyak sekali. Kalau kalian pakai bahasa Go juga akan banyak sekali shortcut tapi selama kalian sudah paham logikanya nggak masalah. Jadi maksud saya gini kalau kalian lihat teman kalian yang udah biasa ngoding kok kayaknya keren banget codingannya itu kalau zaman sekarang kan makin sedikit makin keren kok cuma saya ngodingnya itu 3 baris kok teman saya bisa satu baris melakukan hal yang sama persis dengan yang saya lakukan. Itu nggak masalah biarin aja. Nggak usah ngerasa gimana-gimana yang penting konsepnya kepegang. Oke yang ini sedikit teori tapi nanti tapi harus diingat bahwa perulangan harus berhenti. Kalau nggak namanya infinite loop jadi salah gitu ya. Oke kemudian kalau kalian sudah mulai advance itu ada yang ini ada pernyataan ini gitu kalau kalian sudah mulai advance jadi kalau misalnya kalian bikin algoritma dan prosesnya dianggap terlalu lama ada yang bilang kalau itu tuh apa ya algoritmanya benar tapi mungkin harus dipikirkan lagi gimana caranya supaya tidak terlalu lama tapi walau bagaimanapun proses lama itu tidak sama dengan tidak pernah berhenti. Jadi selama apapun prosesnya kalau suatu saat nanti berhenti kalian tahu suatu saat akan nanti berhenti itu ya tetap aja beda dengan tidak pernah berhenti. Jadi misalnya kalau yang tidak pernah berhenti misalnya kalian bikin while kayak gini bikin while kayak gini terus kalian lupa incrementnya gak ditulis maka dia akan terus muter karena apa? karena countnya tidak akan ada pernah yang mengubah jadinya kan countnya 0 terus karena countnya isinya 0 terus maka dia akan selalu true kalau saya tes 0 kurang dari 3 kan kan 0 pasti akan selalu kurang dari 3 sampai kapanpun nah itu namanya tidak berhenti tapi kalau misalnya countnya saya ganti ini tetap ada count sama dengan count plus 1 tetap ada tapi misalnya saya ganti countnya kurang dari berapa yang banyak 1 triliun misalnya mungkin jadi lama nah itu beda gitu ya dengan yang tadi oke itu aja paling ini yang lainnya kalian bisa baca sendiri gitu ya oke bedanya repeat until ya kalau yang while itu kayak yang tadi ya sekarang yang repeat until repeat until itu kalau kalian perhatikan kondisinya itu di akhir mungkin baru kelihatan kalau ini ya kalau ada contoh ya ini kayaknya ada yang bocor oke eh siapa tadi yang mau ngomong oke jadi 2 ini apa namanya loop yang berdasarkan kondisi apa maksudnya berdasarkan kondisi kalau 4 itu benar-benar berdasarkan counter jadi misalnya gini saya mau mencetak tulisan hello world sebanyak 10 kali nah itu kan kayak counter oh 10 kali berarti mulai dari 1 sampai 10 atau kalau kalian mau iseng mulainya dari 10 sampai 1 jadi ada counternya sementara sementara kalau berdasarkan kondisi itu bisa juga kondisinya counter seperti yang tadi itu kan kondisinya counter tapi bisa juga bukan misal saya kan ngajar di banyak kelas kalau kelas kalian kan ada 45 saya lupa 45 misalnya 45 mahasiswa sementara saya ngajar di kelas yang lain isinya hanya 25 misalnya nah kemudian saya mau bikin apa ya saya mau bikin program menghitung nilai apa quiz gitu misalnya record nilai quiz nah kalau saya pakai counter itu kan berarti saya akan concern dengan jumlah mahasiswanya gitu ya misalnya oh saya berarti kalau di kelas kalian saya bikin counternya sampai 45 masukkan nilai quiz masukkan nilai quiz mahasiswa pertama masukkan nilai quiz mahasiswa kedua itu pakai four kalau kelas yang lain berarti counternya beda lagi 25 tapi saya tidak mau saya tidak mau bikin programnya pakai counter tapi saya pengen berdasar pakai kondisi bagaimana pakai kondisi pakai kondisi itu misal saya akan memasukkan nilai sampai misalnya saya memasukkan angka berapa ya minus 1 minus 1 itu artinya sudah selesai jadi saya akan selalu memasukkan angka sampai kalau ketemu minus 1 programnya berhenti nah itu artinya pakai kondisi karena kan namanya nilai quiz tidak mungkin minus 1 jadi kalau saya sampai memasukkan angka minus misalnya minus 1 artinya saya sudah selesai masuk ke dalam memasukkan nilai ujian itu salah satu contohnya atau apalagi kondisi pokoknya yang tidak berdasarkan counter kan kita tidak tahu misalnya dosennya mau masukin atau dosennya mau masukin angka minus 1 dihitungan keberapa kita tidak tahu programnya tidak tahu namanya berdasarkan kondisi sementara kalau pakai 4 berdasarkan counter itu kita sudah tahu persis bahwa saya pasti akan hanya memasukkan 45 atau 25 ada angkanya sebanyak n sementara kalau kondisi tidak saya kasih contoh yang tadi saja yang repeat until dengan while apa bedanya karena dua-duanya sama-sama oke sekarang kalian yang mikir kalau misalnya saya minta masukkan input ini nilai ujian kayak tadi nilai ujian atau nilai quiz sebanyak sebelum saya memasukkan minus 1 jadi program algoritmanya berhenti kalau user input minus 1 selama dia tidak input minus 1 maka dia selalu akan minta ayo masukkan nilai quiz masukkan nilai quiz selalu input gimana caranya pakai while jadi saya butuh ininya sih ininya saya tulisin aja misalnya nilai saya punya variable namanya nilai tipenya integer tentu saja ini harusnya mulai dari 0 sampai 100 nah kemudian disini saya actionnya adalah input nilai udah input nilai aja kita gak usah ngapa-ngapain nah yang saya pengen kalian buat adalah sebentar saya kebawahin dulu oke nah yang ingin saya yang ingin yang saya ingin kalian buat adalah apa yang harus saya lakukan terutama disini sih ya ada yang mau volunteerly ini jadi selama usernya itu belum memasukkan minus 1 maka dia akan selalu masuk while input nilai input nilai terus dia keluarnya kalau usernya memasukkan minus 1 berarti kondisinya gimana ada yang while nilai tidak sama dengan siapa ini yang ngomong while nilai tidak sama dengan oke nilai tidak sama dengan minus 1 gitu ya oke nah benar ya jadi kenapa selama nilainya tidak sama dengan minus 1 maka saya akan selalu minta user memasukkan nilai gitu berapapun itu maksudnya bisa 0 10 20 100 tapi kalau minus 1 berhenti saya perlu ini gak saya perlu increment decrement gak kayak kan enakan kalau sudah mengenalkan istilahnya disini saya perlu increment decrement gak 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 perlu kan ya karena saya gak mau ngapa-ngapain kecuali saya mau bikin algoritma rata-rata gitu ya saya pasti ada counter yang menghitungnya tapi bukan untuk bukan untuk apa ya kayak for kondisi keluar loop kan bukan gitu ya kondisi keluar loopnya nilai tidak sama dengan minus 1 ini yang namanya kondisi nah sekarang apakah cukup seperti ini atau ada yang harus ditambah lagi tadi counter apa ini increment di increment kan gak butuh butuh yang lain lagi gak input nilai di awal nilai awalnya kan nilai awalnya berapa nilainya kan kan gini kan ya kalian kan mau ngecek nih pas masuk gitu ya oke saya ada variable namanya nilai nah kemudian tiba-tiba kalian meriksa kalau nilainya tidak sama dengan minus 1 gitu berarti kan nilainya harus ada isinya dulu ya baru bisa dicek dia tidak sama dengan minus 1 atau enggak kan gitu kan ya maka disininya saya harus ada sekali minimal input nilai juga di luar coba ditandangi dulu jadi gini ketika pertama kali komputer jalan menjalankan algoritma itu kan dia ngejalaninnya dari atas kan ya nah pas disini kalau kalian masih ingat ini kan dia kayak mesen lapak gitu ya di memory eh mau dong saya disiapin satu kotak gitu ya diantara sekian kotak kemudian saya kasih nilai gitu di alamat itu oke nah itu kan udah gak dipakai gitu ya yang kosong loh ya walaupun sebenarnya belum tentu kosong tapi boleh di override gitu boleh dipakai oke nah kemudian kalau saya tidak ada baris kedua ini langsung ke sini maka dia akan ngecek nih eh nilainya tidak sama dengan minus satu enggak mungkin tidak error gitu ketika kalian coba implementasi gitu mungkin kalian bakal bilang mana ini saya gak perlu input nilai dulu gitu ya langsung while aja bisa kok gitu mungkin bisa gitu ya mungkin karena tapi yang jelas isi di dalam sini ketika kita gelar lapak itu itu istilahnya sampah gitu saya saya gak tahu isinya itu apa gitu karena saya benar-benar baru itu kayak kalian kalau beri tanah gitu ya kita tuh gak tahu itu tuh mungkin ada rumputnya ada apa ada apa belum dibersihin gitu belum diisi dengan rumah kita gitu jadi masih garbage aja isinya sampah gitu ya nah input atau output itu gak boleh garbage kalau inputnya sampai sampah itu kita tidak bisa menjamin keluarannya keluarannya pasti gak benar gitu ya gak pasti sih tapi kita bisa anggap tidak akan benar gitu ya akan sampah juga gitu jadi makanya kita harus memastikan dalamnya itu benar gitu kalian bisa setel pertama kali nilainya 0 sih sebenarnya gitu ya kalau dalam kasus ini nah tapi kalau kita pakai cara yang ini yang ada di yang ada di layar Anda sekarang itu yaudah saya minta dulu aja dosennya nginputin nilai yang pertama kali gitu ya misalnya mahasil pertama dapet twistnya dapet 100 gitu ya maka kita tulis disini 100 gitu maka ketika input nilai 100 nya akan masuk ke variable nilai dan dia gak jadi garbage lagi gitu ya baru kemudian dicek gitu kan saya saya bisa dengan pede gitu ngecek ya karena saya tahu nilai itu udah saya bersihin gitu isinya bukan bukan hasil dari ini bukan hasil dari tadi gelap apa pesen lapak aja terus gak di apa-apain gitu jadi si tempat yang sudah kita pesan itu harus diinisialisasi entah pakai apa gitu ya tergantung algoritmanya kan ya nah kemudian oh ternyata nilainya gak minus 1 nih maka saya minta input lagi nilainya gitu ya nanti ditimpa terus nih ininya gitu ini program apa gitu ya harusnya kan di print atau disimpen atau apa gitu ya ya gak apa-apa atau dihitung jumlahnya oke saya cuman pengen memperlihatkan disini kapan while kenapa while itu disebut sebagai kondisi gitu tipe kondisi ini kan kalau kalian lihat disini ya ini kan ada jenisnya dua nih ada yang berdasarkan kondisi ada yang berdasarkan iterasi atau sebenarnya counter karena sebenarnya while itu iterasi juga sih ya iterasi ke satu iterasi ke dua kalau muter tuh namanya iterasi cuman yang dimaksud di slide ini itu tuh dia ngitung ada counternya udah jelas gitu counternya berapa 10 kali 100 udah jelas jadi ketika saya mau melakukan loop itu udah jelas mau berapa kalinya itu udah jelas mau n kali gitu nnya bisa 10 kali 100 kali 30 kali nnya sudah jelas sementara kalau yang ini kan gak tau ya berapa kali ya tergantung si user yang masukin minus 1 nya kapan aja gitu bahkan bisa gak masuk while kalau pertama kali saya input nilainya langsung minus 1 gitu eh gak jadi eh gak jadi masukin gitu ya saya udah ngejalanin programnya terus aduh ternyata gak bisa masukin nilai sekarang saya langsung masukin minus 1 dia langsung keluar begitu oke nah sekarang apa bedanya dengan repeat until sebenarnya kalau dari bahasa inggrisnya aja itu mungkin kalian harus udah bisa nebak kalau repeat until itu repeat sampai sesuatu gitu yang menyebabkan itu berhenti jadi kalau saya copy paste nih dengan yang dari yang sebelah kiri ya ini sama nih nilai integer gitu repeat terus di until sesuatu gitu nah ini kalau saya tulis saya tulis aja lah ya kalian nanti bisa lihat eh salah kan saya akan mengulang-ulang terus si input nilai yang diulang-ulang kan tadi yang input nilai ini kan ya yang diulang-ulang terus sampai kapan sampai nilainya sama dengan minus 1 gitu jadi selama nilainya belum minus 1 saya ngulang terus gitu kebayang gak cara berpikirnya kebalik jadi saya akan melakukan repetition gitu ya diulang-ulang terus input nilainya sampai nilainya minus 1 jadi kalau dalam pas yang tadi misalnya pertama kali saya masukkan angka 100 ya dia langsung masuk sini nilainya langsung 100 kemudian dia ngecek jadi ngeceknya itu belakangan gitu bukan di awal kalau while kan ngeceknya dia gerbang apa pengecekannya di depan kan kalau ini di belakang jadi pas nilainya isinya 100 terus dia ngecek di sini apakah 100 sama dengan sama dengan minus 1 kan gitu ini kan nanya kan oh false karena ini masih false dia repeat gitu beda kan ya kalau dengan while selama dia masih true dia selalu balik lagi-balik lagi ngerjain lagi ngerjain lagi gitu ya selama kondisi ininya bernilai true kalau nilai true dia berarti masuk sementara kalau repeat until selama nilainya masih belum begini masih false ya dia lakukan repetition gitu coba dilihat dulu oke baik while maupun repeat until ini bisa juga ya kalau pakai counter ya jadi setelah ini kita istirahat dulu sebentar sambil kalian mikir dulu maksudnya dicerna dulu ini kalau perlu dicatat gitu ya jadi saya kasih waktu break 5 menit selain kalian mungkin bisa ngecek-ngecek message atau apapun kalian bisa juga kalau yang suka nyatet kalian nyatet gitu ya ya gimana idlofi mau tanya yang repeat until tadi perlu nilai awal atau enggak sih tadi oh kira-kira perlu nilai awal atau enggak enggak sih kayaknya oh iya oh iya sorry saya lupakan ya itu juga salah satu bedanya repeat until dengan while kalau while itu kan dia ngeceknya di depan ya jadi artinya si nilainya itu harus ada isinya dulu gitu sementara kalau di repeat until itu kayak udah sini repeat aja dulu masuk aja dulu nanti baru saya cek belakangan nah jadi ini sebenarnya walaupun sama ini sebenarnya ada bedanya bedanya apa kira-kira kira-kira apa bedanya kalau yang while kalau kalian perhatikan itu dia bisa enggak enggak masuk ke dalam badan loopnya bisa enggak berarti kalau langsung min satu langsung ke input nilainya betul eh betul-betul ya jadi kalau yang di sebelah kiri saya tanya dulu yang sebelah kiri bisa enggak saya enggak masuk ke badan loopnya ada enggak kondisi dimana saya bisa enggak masuk ke badan loopnya bisa kalau langsung min satu kalau apa kalau langsung min satu kalau ketika di atas ini yang input nilai ini yang ini ya yang baris dua ini saya langsung inputnya minus satu gitu kan ya maka kan enggak memenuhi kondisi while di sini maka saya enggak masuk ke badan loopnya sementara kalau yang di sini kalau misal gitu ya sampai kita memasukkan angka minus satu itu maka dia sekali itu pasti jadinya jadi input nilai gitu ini akan bahaya ini akan bahaya kalau misalnya ini kan kalau ini mah enggak terlalu bahaya karena dia cuma input aja ya tapi misalnya saya menjumlahkan nilainya atau merata-ratakan nilainya jadi salah kan karena nilai minus satu itu harusnya enggak boleh dimasukin sebagai nilai benerannya gitu kan ya oke jadi kalau kalian mau pakai repeat until yang di sini itu berarti kayak ada asumsi kalian harus punya asumsi kalian harus tambahkan bahwa assume gitu ya atau asumsi apa ya dosen gitu ya pasti memasukkan nilai minimal satu kali minimal satu kali jadi bedanya loop pakai while dengan loop pakai repeat kalau pakai while itu dia bisa nol kali masuk ke dalam bodinya tuh mungkin nol kali artinya enggak masuk gitu ya tapi kalau repeat until itu minimal satu kali dia pasti masuk karena waktu pertama kali kan enggak dicek kan mohonnya udah masuk aja berapapun nilai ya masuk aja repeat aja masuk gitu ke dalam bodi loopnya nanti baru di bawahnya dicek gitu ya nilainya sama dengan sama dengan satu jadi kalau yang sebelah kanan tuh ada asumsi bahwa tadi pastilah dosennya minimal adalah satu mahasiswanya kalau enggak dia ngapain ngejalanin algoritma memasukkan nilai gitu asumsi dia enggak ada kejadian aduh enggak jadi gitu ya kayak tadi oke kayak gitu saya ini nih lagi apa posisi ngajar saya lagi agak kurang enak di bawah jadi mohon maaf kalau ini apa kalau agak terdistruk oke ada lagi pertanyaan terkait while sama repeat ini ini harus benar-benar dipahami ya jadi kalau ada yang enggak ngerti sedikit gitu ya tolong ditanyakan walaupun rasanya pertanyaannya kayaknya enggak ini banget sih gitu enggak aku tanyain aja karena kalau sampai miss konsepnya agak susah nanti majunya ya setelah kita istirahat dulu kira-kira 5 menit kalau kalian mau minum atau ke toilet atau baca message tapi sambil tolong di background otak kalian sambil mikir kalau misalnya saya mau mencetak angka 1 sampai 10 pakai counter aja biar gampang kalau misalnya saya pakai while versus saya pakai repeat until kita istirahat dulu 5 menit sambil kalau siapa tahu ada yang mau nanya dipersiapkan pertanyaan gitu ya jadi kelihatan ya oke gimana mau lana suaranya enggak kedengeran eh kalau misalnya audionya bermasalah boleh nulis di chat ayo abis nih waktunya nanti saya tuh agak susah gitu ya kalau saya ini nanti pada saya enggak tahu ngerti atau enggak tapi kalau saya tanya satu-satu habis waktunya gitu ya selalu ini mau lana bisa oh di chat oke coba oke oke enggak apa tulis aja ini yang kuning ini itu algoritma ngapain tulis aja ngapain tulis diketik bisa kan ya ketik ya atau masih bingung kalau masih bingung kalau bilang aja bu saya masih bingung gitu oke ini for ya wah saya tanya deh ya kalau gitu ya saya tunjuk random ya siapa rofiah coba mic-nya bisa iya bu oke coba ini ngapain kalau enggak salah itu nge-print it 101-100 gitu enggak nge-print it 1-100 apa bedanya kalau 2-101 misalnya saya ganti ya ini jangan 1-100 ya 2-101 beda enggak nge-printnya beda beda kenapa apa bedanya dengan kalau 1-100 dengan 2-101 dengan 2-101 enggak tahu deng masih bingung oke sebentar oke aduh siapa ya Made Rido coba ini saya panggil apa Rido mungkin ya kalau Made banyak soalnya kan ya iya aduh oke gimana Rido ini ngapain nih algoritma ini ngapain nge-print it berulang sebanyak 100 kali dari 0-99 dari berapa dari 0-99 oh gitu oke sebenarnya tadi enggak usah pakai counternya udah benar gitu ya oke ya seperti kata Rido ya jadi ini adalah algoritma untuk mencetak string it gitu ya tulisan it sebanyak 100 kali gitu saya enggak peduli counternya mulainya dari 0-99 dari 1-100 atau dari 2-101 atau kalau iseng terserah dari 30-131 gitu misalnya ya ya pokoknya gitu lah ya pokoknya intinya jumlahnya adalah kalau tadi dari 30-129 bukan 131 ya sorry nanti ajaran sesat lagi tapi intinya adalah user tuh taunya pokoknya kalau ditanya saya mau dong dicet tolong dong cetak tulisan it kebetulan yang disini itu sebanyak 100 kali gitu kan ya maksudnya user enggak akan mungkin tapi saya 100 kalinya pengennya ini ya counternya mulainya dari 2 aja lah ya atau mulainya dari 100 terus turun ke 1 gitu kan enggak ya taunya hasilnya aja pokoknya kalau bikin program itu atau bikin algoritma itu kan cuman saya mau dong itunya 100 kali udah gitu aja stop jadi kalau ngomongin counter dan lain-lain itu kan udah cukup detail gitu ya ya oke jadi tadi yang masih bingung oke ini ya kalian mungkin kalian bingung sama ininya karena nama variable sama-sama it jadi kalau it dengan it beda ya gitu ya gitu ya kalau ini variable kalau ini nih istilahnya literal gitu ini literalnya string satu lima misalnya itu tuh literal string gitu ya si nilainya gitu saya bisa bikin it ini gitu ya tipenya string kemudian eatnya ini saya masukkan nilainya eat juga tuh bisa gitu ya kalau mau jadi tambah ini tapi eat yang disini tuh berbeda dengan eat yang disini ya eat yang ini eat nama variable isinya bisa eat bisa drink gitu ya bisa macem-macem gitu ya saya bisa eatnya diisi dengan minum gitu ya padahal nama variable makan gitu ya ya boleh-boleh aja gitu ya maksudnya secara secara sintaks gak salah gitu ya tapi beda ya jadi ini mungkin biar gak bingung itu biasanya eat gitu atau counter gitu ya saya gak merhatiin tadi nama variable-nya membingungkan oke jadi eat yang tadi kan gak ada double quote-nya itu nama variable ya dimana nama variable-nya itu digunakan sebagai counter disitu oke udah ya nah sekarang saya pengen bikin floor tadi mencetak tulisan apa tadi saya nyetaknya pakai ini aja ngikutin itu ya ngikutin algoritma di slide yang minggu lalu saya nulis eat gitu ya write atau output atau print juga boleh sih ini bagaimana caranya saya ubah kalau pakai while nah coba berarti kan ininya pasti sama nih ya write eat nya sama kan yang dilakukannya sama sampai dari apa seratus sebanyak seratus kali sekarang bagaimana kalau kita ubah jadi format while tadi ingat kalau misalnya dia bentuknya counter itu harusnya ada inisialisasi kemudian nanti ada kondisi kemudian nanti ada increment sama decrement nya coba ada yang mau nyobain saya gak tunjuk dulu deh yang ini gimana caranya saya mencetak eat seratus kali dengan menggunakan while walaupun pada kenyataannya nanti kalian boleh pakai apa aja sih ya cuman karena kita lagi belajar makanya saya tentukan pakai while gitu pakai repeat until nanti mah kalau udah beneran di dunia nyata ya terserah kalian ini banyak kalau ini mahasiswanya ada berapa ini 44 coba ya inisiasi sama dengan satu dulu siapa yang ngomong Gloria i sama dengan satu di kondisi while nya i lebih kecil sama dengan 10 oh sampai 100 ya 100 oke terus ada i tambah sama dengan satu dibawah write it oke i sama dengan i plus satu aja ya saya tulis ya biar gampang oke ada lagi itu aja oke terima kasih Gloria gitu ya pokoknya yang udah jawab nanti jangan jawab lagi ya saya pengen denger suara yang lainnya juga karena kalau nanti itu-itu aja yang jawab ya begini ya jadi pertama kali i nya disetel dulu satu gitu ya terus saya berusaha masuk ke while kan iya gak saya berusaha masuk ke while karena saya disuruh mencetak ini kan sebenarnya sebanyak 100 kali kan berarti harus masuk harus masuk ke badan loopnya 100 kali kan gimana caranya supaya saya bisa masuk ke badan loop 100 kali ya sebenarnya terserah caranya salah satunya adalah pertama kali saya nyepel satu kayak ngitung gitu loh kalau kalian ngebarisin orang gitu ya terus kalian mau ngitung itu kan biar gampang kan dikasih angka dulu gitu ya di labelin gitu satu nah terus selama si labelnya itu masih gini lah ya saya kan mulainya dari satu ya ini kan 2, 3, 4, 5, 100 kan posisinya ada di sini kan ya berarti kan saya itu pengen muter-muter di dalam badan loop itu kan di range ini gitu ya di range ini kan jadi makanya si angka-angkanya itu kan angkanya ada di dalam makanya dia kurang sama dengan 100 gitu ya kan ya mulainya dari satu sampai kurang sama dengan 100 gitu ya karena dia ada di dalam range itu gitu ya nah apa yang dilakukan di dalam loop ya ini suruh nulis it tadi sama kayak ini persis gitu ya nah kemudian supaya i-nya dia geser ke sana geser ke sana sampai sampai ini lah ya sampai mendekati sampai akhirnya sampai ke 100 maka saya harus menaikkan nilai i-nya kan ya jadi di increment i sama dengan i plus 1 kalau misalnya kalian mau iseng gitu ya ah saya maunya lompatnya 2-2 ya boleh-boleh aja misalnya mulainya dari 2 ini ya i-nya i sama dengan i plus 2 misalnya ya iseng aja gitu ya boleh aja tapi kan berarti kalau saya sampai ke 100 itu kan berarti saya baru 50 kali kan nyetaknya gitu berarti harus sampai 200 gitu jadi nah gini juga boleh gitu pokoknya hasil akhirnya saya pengen mencetak it sebanyak 100 kali atau mau mundur gitu ya dari 100 dulu gitu mulainya dari 100 gitu ya mulainya dari sini gitu nanti saya jalan sampai berapa sampai 1 gitu ya ya boleh-boleh aja berarti kan tetap di sini kan range-nya kan mulainya dari 100 nah berarti ini gak boleh ngelewatin sana gak boleh sampai minus 1 gitu gak boleh sampai 0 kan harus berhenti di sini berarti dia harus lebih dari sama dengan 1 gitu ya jadi kalau ini misalnya mau mulainya dari 100 gitu ya boleh aja tapi ininya berarti i-nya harus lebih dari sama dengan 1 gitu kalau lebih dari 0 boleh gak bu iya boleh jadi makanya saya pengen kalian tuh gak ngafal gitu diputar-putar dibulak-balik kayak apa juga gak masalah misalnya mulainya dari minus 1 ya boleh aja karena kita tidak memanfaatkan counter itu untuk misalnya misalnya ya misalnya kalian disuruh nge-print angka 1 sampai 10 gitu suruh nyetak ya kalian mencetak angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 lah bukan jadi yang di-write itu bukan it gitu tapi angka 1 nanti iterasi kedua 2, 3, 4, 5, sampai 100 nah itu kenapa sih saya harus pakai counternya dari 1 aja gitu ya supaya lebih gampang aja jadi nanti yang dicetak ini ya yang dicetak kan berarti i-nya gitu coba kalian bayangkan kalau i-nya mulai dari 100 sampai 1 terus kalian suruh mencetak 1 sampai 100 kan jadi susah ya jadi harus hitung-hitungan gitu saya gak bisa mencetak i-nya gitu tapi saya harus mencetak ya ada formulanya gitu kan menyusahkan diri sendiri gitu ya makanya mulainya dari 1 sampai 100 tapi kalau dalam kasus ini saya kan yang saya cetak it gak ada hubungannya sama si counternya gitu pokoknya yang penting 100 kali nah itu counternya sebenarnya bebas-bebas aja kalian mau pakainya gaya kalian gimana gitu ya oke misalnya mau 0 sampai 99 boleh gitu ya kalau bahasa algoritma ya bahasa algoritma kalau 4 begini ya 4-nya begini itu artinya mulainya dari 1 sampai 100 ya jadi bukan dari 0 sampai 99 jadi kalau yang kemarin 0 sampai 99 itu kan gayanya si Python ya kalau dia pakai apa apa sih istilahnya saya gak akal pakai range ya kalau kita nulisnya apa 100 range 100 itu artinya dia 0 sampai 99 gitu kan ya tapi kalau di sini kalau di algoritma ditulis tuh 1 sampai 100 itu artinya 1 sampai 100 bukan 0 sampai 99 oke tadi while sekarang repeat until gimana saya mau mencetak it sebanyak 100 kali tapi pakai repeat until berarti di dalamnya it ya di sini ya pasti ada di dalam badan ini oke oke yang lain selain yang tadi sudah berbicara coba ayo gak akan dimakan sama saya tenang aja ada yang mau nyoba atau saya harus tunjuk cobain aja dulu saya mau nyoba itu dibawahnya write it itu dikasihin kerman i plus sama dengan 1 oke itu pada i plus sama dengan 1 ya terus di untilnya berarti nanti i sama dengan ketika i sama dengan 100 sama dengannya 2 ya iya sama dengannya 2 saya mau menghindari pakai sama dengan soalnya ambigu i nya sama dengan 100 oke ada lagi udah kayaknya oke ada yang mau menambahkan masih ada kurang 1 saya kan melakukan increment ya inisialisasinya dimana siapa ini yang ngomong ya gimana inisialisasinya dimana di dalam repeat di sebelum repeat atau di sesudah until mungkin gimana oh idlofi ya dimana sebelum repeat oke inisialisasinya berarti apa i sama dengan berapa mulainya kalau untilnya 1 mulainya 1 gitu ya jadi kan ada ini ya katanya i itu sama dengan i plus 1 berarti kan saya harus i nya harus udah ada isinya dulu gitu i nya berapa terus di increment kan ya berarti i nya kita mulai dari 1 kan ya saya akan saya akan selalu muter-muter nih di dalam repeat gitu ya sampai i nya itu nilainya 100 gitu ini boleh atau saya boleh tulis misalnya lebih dari sama dengan gitu ya boleh coba coba dilihat lagi bener gak kurang gak kira-kira berapa kali itu nyetak it ini ya saya lagi ngomongin yang repeat ya kira-kira berapa kali nyetak itnya bener 100 99 gimana Fahmi 99 99 kenapa 99 karena kalau i nya 99 kan jadinya i sama dengan 99 plus 1 jadi nantinya jadi 100 terus gak jalan waktu di 100 hampir ini oke bukan gak jalan ini ya keluar dari pas i nya 100 dia gak sempat nyetak it gitu loh ya karena dia langsung keluar kan gitu ya karena i nya sama dengan 100 terus gimana dong kira-kira kira-kira apa yang bisa diubah kalau biar dia 100 kali menggunakan lebih dari oke menggunakan lebih dari boleh ini boleh ya saya kalau i nya lebih dari 100 sebetulnya boleh atau ada lagi gak yang lain i nya jadi 0 betul jadi i nya mulai jadi dari 0 juga bisa jadi hati-hati ya pokoknya inget aja ya biasanya dulu waktu saya awal-awal belajar karena saya lebih fasih while tapi karena disuruh dosennya pakai repeat until gitu kan aduh ngapain sih ini pakai bentuk yang lain itu saya biasanya inget-inget kebalikannya aja jadi misalnya kalau pakai while itu kan tadi kan kalau startnya dari 1 while nya kan tadi gimana i nya kurang sama dengan 100 gitu kan ya ya kan nah kalau saya mau ganti jadi repeat until itu pasti dia kebalikannya ini aja komplementnya gitu eh kenapa ini nah ini loh komplement dari kurang sama dengan itu kan lebih dari ya gak itu cara cepat tapi sebenarnya gak boleh ngafalin itu sih itu biasanya apa cara-cara kayak gini ini kepikiran kalau kalian sering latihan terus oh iya ya kayaknya iya deh komplementnya deh itu gitu jadi makanya ini bukan sama dengan-sama dengan ya kalau i nya mau sama ya mulai dari 1 kan kalau misalnya i nya mulai dari 0 kan saya disini kurang dari kan nah kalau kurang dari itu kan berarti komplementnya kan lebih dari sama dengan kan ini saya bisa ganti lebih dari sama dengan atau ya sama dengan-sama dengan aja gak apa-apa kan udah-udah keluar oke ya gitu ya oke masih ada yang maksudnya masih butuh ini gak contoh lagi gak ini ada contohnya lagi gak ya saya ini ya oh oh sama ya ini ya nah ini cuman bedanya kalau yang di slide apa bedanya oh bedanya ini n gitu ya ini sebenarnya lebih bagus sih jadi kita gak gak fix gitu ya nilainya n nya itu adalah masukan kalau di slide ya biasanya kalau yang ditebelin begini itu artinya input jadi saya minta ke user mau dicetakin bilangan bulat berapa gitu misalnya 12 oh berarti user minta mencetakkan 12 bilangan bulat pertama 1,2,3,4,5 sampai 12 n nya positif integer ya asumsi user nya memasukkannya bilangan bulat positif gitu ya si n nya itu oke jadi di di awal sekali itu ada input nya nah ini kan sama persis ya nah ini lihat nih kalau misalnya disuruh menganalisis gitu ya kalau kalian punya problem kayak seperti ini itu sebaiknya ya tidak usah mempersulit diri gitu ya sebenarnya pakai for aja kalau misalnya boleh milih karena apa karena ini kan counter aja jadi paling gampang tuh pakai pakai for jadi kalau for kan tinggal gini doang for i nya mulai dari 1 sampai n terus ngapain dia oh nyetak i gitu kan nyetak i gitu udah selesai kan gitu ya jadi kalau boleh milih n nya nanti kalian disini harus ada input nya ya misalnya read n jadi baca dulu n nya berapa dari user maunya berapa 12 yaudah gitu ya maka sama 1 sampai n yang tadi dimasukkan oleh user anggap misalnya 12 maka saya cetak i nah ini ada cetak dan berarti di luar sini dia harus cetak dan juga gitu paling gampang pakai for kalau istilahnya iterasi ya disini ya pokoknya ada counter udah jelas gitu ya berapa harus nyetaknya tuh sudah jelas loh bukan belum jelas kan n saya gak tau n nya berapa tapi kan n itu input dari user jadi udah jelas pasti angkanya ada kan n nya kan pasti angkanya ada tuh entah berapa tapi pasti ada angkanya gitu ya given jadi nanti yaudah pasti nah itu sebaiknya pakai kalau boleh milih ya kecuali emang disuruh coba nih kalau 1 sampai n coba kalau diimplementasikan pakai while pakai repeat until sama pakai for gitu biar belajar tiga-tiganya itu beda cerita gitu jadi kalau boleh milih maka kalian pakai for gitu ya oke nah ini aduh apa kalau langsung berk gini saya juga pusing nah ini adalah implementasi pakai tiga-tiganya mungkin yang perlu kalian lihat ampun ini yang perlu kalian lihat ini ya ini kan pakai while ya yang ini kan while yang ini repeat nih lihat nih misalnya yang ini nah kalau disini dia pakai kurang sama tingkan ini pasti disini pakai lebih dari jadi selalu komplement oke kalau yang ini sih gampang ya cuman begini doang gitu terus kalau yang print-print disini nih make up aja make up tuh artinya gak ada juga gak apa-apa tapi kalau ada tuh jauh lebih baik jadi lebih cantik gitu ya karena tau oh suruh masukin M tapi gak ada juga gak masalah oke saya skip yang ini karena sama persis dengan yang soal tadi kita latihan 1-100 oke coba dibaca dulu oke 4-5-6 oke berarti 0 dianggap bilangan positif jadi tergantung kondisinya memang oke jadi ini Anda diminta buat algoritma inputnya itu sejumlah bilangan bulat positif gitu ya jadi inputnya itu bilangan bulat positif terus katanya masukan itu akan berhenti kalau X-nya bukan positif gitu ya jadi inputnya sebenarnya bisa positif bisa negatif gitu ya tapi kalau sampai inputnya itu negatif maka itu menyatakan berhenti gitu programnya ya karena dia hanya sebenarnya hanya menerima bilangan bulat positif aja gitu kemudian keluarannya berupaya yang menyatakan banyaknya bilangan positif oke jadi kemudian kalian harus mencetak ada berapa banyak bilangan positif yang tadi dimasukkan oleh user gitu ya jadi ini 0-nya berarti masuk ke positif ya jadi kalau contoh 1 misalnya user masukin angka 12 maka masih loop kan oh masih positif nih gitu kan minta lagi input dari user oh 3 masih positif 2 1 masih positif 0 masih positif 5 masih positif 7 4 masih positif terus di iterasi keberapa itu usernya masukin minus 19 maka program akan melihat oh ini udah negatif ini berarti berhenti nah karena berhenti dia akan mencetak tulisan bilangan positifnya ada 6 ya benar gak nih ada 6 1 2 3 4 5 6 gitu ya jadi artinya kalau yang tadi saya gak butuh counter untuk karena saya gak butuh ngitung ada berapa yang muncul kan nah kalau sekarang itu butuh counter tapi counternya itu bukan sebagai kondisi untuk keluar loop tapi cuman biar asal kaget saya cuman biar bisa ngitung aja gitu saya pakai waker apa 25 menit saya kaget sendiri gitu ya nah kalau kondisinya seperti ini itu jenis perulangan yang kalian pakai itu paling cocok adalah while gitu ya atau repeat until pokoknya while sama repeat until sama lah ya bisa pakai itu repeat until atau bisa pakai while jadi kalau saya bilang bisa pakai while artinya jadi untuk seperti ini karena dia sebenarnya bukan gimana karena dia bukan apa karena dia bukan counter maka kita pakainya while walaupun tadi ya kalau pakai counter pakai while bisa aja nah coba kita istirahat dulu sebentar 5 menit supaya kalian bisa nulis lebih jelas lagi apa bedanya while sama repeat until mungkin sama kayak tadi kalau ada yang mau ngobrol dulu silahkan 5 menit nanti kita masuk bikin algoritm oke oh gimana handi ijin bertanya bu buat absensinya di lms ya gak bisa bu tadi masuknya jam berapa jam 13.30 bu 13.30 iya pas ibu pas si password eh kok 13.30 kita bukannya masuk 12.30 ya bu mungkin wita saya wita bu oh sorry ngomongnya wip ya oke jam jam setengah 1 oh iya kenapa gak bisa apa katanya saya udah pencet record attendance gak bisa bu gak muncul oh iya bukan karena gak bisa masuk tapi berartikan ya iya bu gak apa-apa nanti itu saya baik bu terima kasih bu oh handi ini orang bali saya dulu punya temen namanya handi orang bali sih iya iya salamat scor ée iya iya miel Terima kasih. 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 Jadi pokoknya mintanya kan gini kan program akan selalu meminta masukan kayak tadi loh input nilai itu loh tapi ini inputnya input apa bilangan positif gitu ya apa namanya dong positif gitu kali ya post gitu ya. Nah berarti ini sama persennya ini input 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 itu ya. positif itu adalah variable gitu ya. karena karena tadi ya. hanya kita bilangan positif, makanya saya kasih nama post. Jangan lupa si postnya ini di-esan dulu. Sekarang kita mau pakai while nih ceritanya. Tadi kan katanya saya itu mau muter-muter di dalam badannya loop selama si usernya itu memasukkan bilangan positif. Berarti while-nya apa? Kondisinya? Coba yang belum bersuara. Siapa yang merasa belum bersuara? Boleh bersuara sekarang. Ini. Ininya aja dulu. Kondisinya aja dulu. Pokoknya nggak usah pikirin detail-detailnya dulu nanti aja. Gampang. Kondisinya dulu. While post lebih besar dari sama dengan nol bukan, Bu? Sebenar. Yang namanya Zainan itu ada dua ya? Iya, Bu. Ada dua, Bu. Saya dipanggilnya Yanto aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oh, gitu. Oke. Yanto. Gimana? Kan variabelnya postnya, Bu. Kalau misalkan while post lebih dari sama dengan nol gimana, Bu? While post lebih dari sama dengan nol. Nolnya termasuk bilangan positif, kan, Bu? Pasti ya, termasuk yang positif. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Yanto. Ya, gitu ya. Ini ngomong-ngomong saya nulisnya salat ya. Harusnya lebih dari sama dengannya ke kanan. Sama dengannya di sampingnya gitu. Karena kita nggak bisa nulis begitu. Kalau di, apa, kayak nopet gitu kan nggak bisa gitu ya. Oke. Jadi, pokoknya kalau misalnya bikin while ya, dipikirin kondisinya aja dulu gitu. Itu yang paling, ya bisa dibilang paling penting lah. Nanti yang lainnya bisa mengikuti gitu ya. Dengan asumsi ini ya, yang bentuknya kondisi ya, bukan counter. Karena kalau counter, saya harus memikirkan start-nya dari berapa gitu untuk menentukan kondisi di tengah-tengahnya itu berapa. Tapi kalau ini kan enggak kan ya. Jadi, saya tuh akan selalu minta terus ke user gitu ya. Si programnya itu bakalan bawel minta terus. Ayo, masukin, masukin lagi, masukin lagi, masukin lagi. Selama yang dimasukkan oleh usernya itu positif gitu kan ya. Oke. Udah ya, gitu aja ya kan ya. Udah selesai gitu ya. Nah, sekarang masalahnya, katanya saya itu disuruh ngitung kan ya. Oh, satu lagi, sorry. Yang ini, postnya itu kan dicek ya. Di sini kan postnya kan dicek ya. Apakah post lebih dari, ditanya gitu. Eh, post isinya lebih dari sama dengan nol enggak gitu kan ya. Artinya apa? Artinya postnya harus ada isinya dulu. Kalau enggak ada isinya, enggak bisa dicek. Kalau isinya garbage juga enggak boleh dicek. Karena jadi ngaco nanti jawabannya gitu. Artinya apa? Sama seperti tadi saya minta nilai, di luar while-nya itu saya harus sekali minta dulu. Harus diisi. Karena si postnya itu, pas pertama kali ini saya baru minta tanah aja gitu. Tanahnya itu belum diapa-apain sama saya gitu ya. Jadi ini dibersihin dulu. Jadi saya sekali minta post. Kemudian saya cek gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia langsung masukin yang negatif kan artinya sama kayak di sini kan ya. Kalau langsung masukin negatif kan, enggak ada ya contohnya di sini. Oh, di sesudahnya ya. Kalau langsung masukin negatif itu artinya yaudah. Berarti nol aja bilangan positifnya. Oke, udah ya. Oke. Saya perlu, saya enggak perlu increment plus apa, post plus satu atau i plus satu atau apapun, counter itu dalam rangka keluar dari loop itu enggak perlu ya. Enggak perlu kan ya. Karena saya itu keluar dari loopnya itu bukan karena counter, tapi karena postnya tidak lebih dari sama dengan nol, alias negatif, kurang dari nol. Oke. Jadi ini sama bersih sih dengan yang tadi contoh nilai yang sebelumnya gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau sekarang disuruh dihitung masalahnya. Jadi tadi tuh user masukin post itu, yang beneran nilainya positif itu berapa kali sih? Artinya saya butuh counter, tapi counternya itu bukan untuk keluar atau masuk loop gitu. Counternya itu bener-bener untuk ngitung si postnya tadi tuh yang positif itu berapa kali gitu. Oke. Artinya saya butuh counter. Butuh counter ya, pertama saya setel, oh mungkin ini harusnya di bawah ya, supaya membiasakan counternya ada, eh apa, kalau kita melakukan inisialisasi itu di atas gitu ya. Berarti saya butuh counter, integer juga gitu ya. Kemudian kalau mau ngitung, nah mulainya dari berapa? Nah itu juga sangat tuh bebas ya sebenarnya ya. Tapi karena saya belum memasukkan apapun, artinya kan belum ada bilangan positif gitu ya. Jadi biasanya ya pertama kali nol gitu ya. Karena saya mau ngitung ada berapa banyak gitu ya. Counter nol ini berguna ketika, misalnya ya counternya kan pertama kali nol nih, terus saya input post, iseng gitu ya. Terus saya iseng langsung masukin aja negatif gitu. Artinya kan nggak masuk ke badan loop tuh. Nah kemudian di sini terakhirnya disuruh dicatakan ya si counternya gitu. Maka counternya akan tercetak nol kali gitu. Ya, tercetak nol kali. Boleh nggak Bu dibalik input post dulu baru counter nol? Boleh ya. Coba kalian pikirin deh nanti kenapa jelisnya jawab ya. Harusnya nggak jawab tadi. Ya nanti kalian bisa lihat apakah urutannya penting kalau di sini. Nah, udah ya saya setel counternya nol. Nah, saya nambahin counternya di mana? Kan counternya nggak mungkin nol terus kan? Kalau dia masukin positif, counternya harusnya di increment dong jadi satu. Nanti kalau dia masukin positif lagi jadi dua. Dan seperti itu. Coba kira-kira di mana? Naruh yang tepat increment counter. Sebelum input post. Pak Rul, sebelum input post. Input post yang mana? Ada dua nih. Ada yang hijau, ada yang merah. Yang merah. Benar, yang di dalam luar. Oke, berarti yang di dalam loop ya. Kenapa yang di dalam loop? Karena yang di dalam loop itu sudah melewati proses validasi. Memang dia benar-benar bilangan positif gitu ya. Jadi kalau misalnya yang di sini walaupun saya sudah input. Itu saya nggak boleh naikin dulu gitu. Karena belum dicek kan. Eh, siapa tahu aja ternyata dia masukinnya negatif gitu. Jadi yang sudah melewati proses pengecekan bahwa memang dia benar-benar bilangan positif itu di sini gitu. Makanya counternya di incrementnya, di naikannya itu di sini. Gitu ya. Ngomong-ngomong tadi beberapa, ada dua ya dari kalian yang lebih suka nulisnya gini gitu ya. Boleh gitu ya. Atau, ini ngomong-ngomong kalau kayak gini nih ada di Python ya? Saya nggak ingat ya. Di Python bisa begini? Plus sama dengan satu gini? Bisa, Bu. Bisa, oke. Oh, berarti yang nggak bisa di Python tuh kalau plus-plus nggak bisa ya? Nggak ada ya? Nggak apa ya? Jadi, kalau di bahasa C, eh bahasa C. Di Go itu, itu dia ada gini. Jadi counter plus sama dengan satu, itu kan sama dengan counter sama dengan counter plus satu. Sebenarnya kan itu biar gaya gitu ya. Lebih sedikit kan, nulisnya keren gitu. Counter plus sama dengan satu. Nah, kalau mau lebih sedikit lagi tuh ada counter plus plus atau plus-plus counter. Sebenarnya ini ada bedanya sih, tapi saya nggak akan ngajarin terlalu detail gitu ya. Tapi, kalian bisa pakai counter plus plus. Ingat ya, kalau counter plus plus, saya nggak gitu suka nulis begitu kalau lagi ngajar. Kecuali kalau lagi ngoding sih bebas ya. Tapi kalau lagi ngajar tuh nggak suka karena ada beberapa khawatir, ada beberapa mahasiswa yang miss. Nyangka kalau counter plus plus itu artinya counter plus satu gitu. Counter plus plus ini artinya counter plus satu. Padahal bukan gitu ya. Artinya counter, artinya increment. Counter sama dengan counter plus satu. Counter plus plus satu artinya counter sama dengan counter plus satu. Sama kayak yang ini. Gitu ya. Oke. Itu mah sekilas aja. Kalau kalian nggak mau pakai, nggak apa-apa. Kalau di algoritma sih biasanya saya tidak menyarankan untuk pakai. Jadi, ini mah buat kalau ngoding aja. Kalau ngoding silakan dipakai. Shortcut-shortcut itu silakan kalau mau dipakai. Tapi kalau bahasa pseudocode sebaiknya sejelas mungkin. Oke. Ada yang kelewat nggak ini? Cikup di situ aja. Jadi, setiap saya itu saya input lagi. Kemudian ketika input kan saya belum pasti dia positif ya. Jadi, pasti saya akan cek lagi di sini gitu ya. Ngomong-ngomong udah pada bisa tracing while belum ya? Gimana saya ngomongnya ya? Jadi, kalau bedanya. Sebenarnya while ini ya. Sama persis sama if gitu kalau mau tracing. Jadi, ini sebenarnya kalau kalian bayangkan gitu ya. Kalau kalian ingatnya if. Ini whilenya diganti if aja. Jadi, if postnya lebih dari sama dengan nol gitu. Cuman bedanya kalau if itu, kalau udah sampai ujungnya if kan keluar ya. Sekali aja kan. Tapi kalau while udah sampai ujungnya while tuh dia muter lagi ke sini gitu. Oke. Sampai kondisinya, sampai dia menyalahi kondisi lah ya. Gitu ya. Nah, jadi tolong diingat, counter sama dengan counter plus 1 di sini itu bukan. Bukan counter untuk kondisi gitu ya. Tapi dia murni benar-benar buat ngitung si positifnya aja ya. Bukan. Jadi, bukan kondisi supaya dia keluar dari loop. Seperti yang biasanya kalian lakukan. Kalau misalnya suruh mencetak angka 1 sampai 10 gitu misalnya. Nah, itu counternya dipakai untuk keluar dari loop gitu kan ya. Kalau ini bukan ya. Ini benar-benar buat ngitung si postnya itu. Makanya dia, kenapa muka letaknya di atas? Kenapa bukan? Biasanya kan kalau I sama dengan I plus 1 gitu ya. Ini kan taruhnya di paling bawah sini gitu. Kenapa kok enggak taruh di bawah sini? Boleh enggak kalau saya taruh di bawah sini ngomong-ngomong? Boleh enggak? Jadi, while post lebih dari sama dengan nol. Terus input post. Terus baru counter sama dengan counter plus 1 gitu. Boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh. Kenapa boleh nol, Bi? Kenapa jadi enggak ngaruh gitu? Sama aja, Bu. Yang saya hitung tuh, kan ini kan saya input post lagi kan ya. Misalnya counternya saya pindahin ke sini ya. Misalnya nih ya. Ini saya malas ketik lagi. Misalnya si counternya ini, saya pindah ke bawah sini gitu ya. Maka ini nilai post yang mana yang saya hitung? Yang ini atau yang sebelumnya? Kenapa, Bi? Kenapa, Bu? Kalau misalnya counternya saya taruh di bawah, berarti dia ngitung post yang ini atau post yang sebelumnya? Post yang sebelumnya dulu kan? Post yang sebelumnya ya. Jadi yang ini enggak dihitung ya. Yang ini enggak dihitung ya. Karena dia harus melewati ini dulu gitu. Oke, sip. Jadi kalau secara teknis, seperti tadi katanya Naobi gitu ya, itu enggak ada bedanya gitu ya. Kalau misalnya counternya mau saya simpan sesudah input maupun sebelum input. Tapi kalau secara logika gitu ya, itu lebih pas kalau kita taruh di atas input gitu. Karena kan, ya walaupun enggak apa-apa, tapi kan sebenarnya kalau misalnya tadi pertama kali saya input post, terus dicek nih postnya, oh ternyata positif, kan saya langsung hitung kan ya. Bukan masukin post yang baru, terus saya ngitung yang sebelumnya gitu kan, enggak enak gitu ya. Jadi sebenarnya tadi ya, walaupun enggak apa-apa begini, tapi sebenarnya lebih pas kalau misalnya si counternya disimpan di sini. Increment dari counternya. Oke, gitu ya. Nah kalau repeat until, ya tinggal apa, tinggal dibalik aja gitu. Kemudian kita juga bisa pakai asumsi bahwa postnya itu minimal sekali dimasukkan misalnya. Saya enggak tau nih. Ada enggak ya, ini kayaknya ada jawabannya deh. Cuman kalau langsung dikasih lihat jawabannya, oh ini enggak deh, ini apa nih, algoritma mana yang tepat? Coba, apa bedanya? Ini sekalian kalian belajar, ini ya, nulis algoritma ya. Y ini apa sih? Oh, bilangan positifnya ada berapa gitu ya. Oke. Coba dibaca. ini problemnya sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Yang lebih tepat yang mana? Yang bilangan satu atau bilangan dua itu programnya namanya lihat ya. Program bilangan satu itu program bilangan dua. yang sama mah yang tadi ya, yang bilangan satu pasti ya, udah bisa nebak harusnya. Yang bilangan dua ini kenapa, problemnya di mana? Atau enggak ada problem, Bu? Oke aja gitu. Oke. 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 ada yang mau memberikan pendapatnya terkait bilangan dua. Kalau bilangan satu kan sama ya, berarti ya, dengan yang tadi kita kerjakan. Jadi anggap aja itu benar gitu ya. Ini coba yang bilangan dua. Kenapa dia, maksudnya dia benar juga, atau, oh, bisa salah nih, Bu, soalnya begini-begini gitu, atau gimana. Oke. Oke. yang bilangan satu lebih tepat. Kenapa yang bilangan dua? Ada apa dengan bilangan dua? Soalnya bilangan dua kan dia, yang apa namanya, yang while X lebih besar nolnya itu, di atasnya dia belum tahu nilai X-nya itu, apakah nilai X-nya itu belum di input. Jadi, pas mau masuk tuh, enggak tahu itu tuh lebih dari nol atau enggak. Oke. Terima kasih, Abdul. Begitu ya. Betul ya. Jadi, kalau saya mau menjumlahkan isi variable, mau membandingkan isi variable, ngecek kan ya, atau mau ngecek lah, kalau X lebih dari nol itu kan berarti saya melakukan operasi perbandingan kan ya, apakah X-nya ini lebih dari nol gitu. Artinya kan si X-nya harus ada isinya gitu. Gitu ya. Walaupun mungkin X-nya ada isinya di sini, tapi saya tidak tahu, tidak bisa menjamin isinya itu apa gitu. Jadi, makanya disebutnya garbage tadi gitu ya, sampah, nah maka saya tidak boleh melakukan operasi apapun terhadap variable yang bersangkutan gitu ya. Begitu kira-kira. Jadi, makanya seperti di sini kan Y-nya juga disetel nol gitu. Karena apa? Karena, ya di, apa, supaya bukan garbage gitu jadinya. Aduh, kenapa lupakan saya? Ya, ini ya. Kalau misalnya ya, misalnya ini Y-nya enggak ada gitu ya. Itu juga jadi sampah juga tuh si Y-nya. Kenapa? Karena saya melakukan operasi penjumlahan terhadap isi dari variable Y di sini gitu. Kan gitu kan? Y, isi Y ditambah satu, kemudian dimasukkan lagi ke Y gitu. Nah, isi Y itu kan artinya saya mengakses isi Y. Padahal si Y-nya belum disetel apa-apa gitu, belum dilakukan inisialisasi. Makanya itu garbage juga gitu ya, sampah. Jadi, enggak boleh. Oke? Jadi, ada istilah namanya G-I-G-O gitu ya, Gigo. Ini, garbage in, garbage out gitu. Jadi, kalau misalnya inputnya itu sampah, itu bisa dipastikan outputnya juga akan enggak benar gitu. Jadi, kita harus memastikan memang inputnya itu benar-benar bersih. Oke? Ini apa nih? Ini contoh selanjutnya, ganjil genap ya. Kalau ganjil genap ini ber... Eh, ganjil genap ini? Coba kita baca sama-sama. Ini saya juga belum baca soalnya. Soal-soal latihannya banyak ya sebenarnya. Masukkan terdiri berapa baris yang masing-masing adalah integer A dan B. Oke. Di mana dua-duanya itu lebih dari 0. Masukkan berakhir apabila A dan B ganjil atau genap semua O ini berarti sudah masuk ke conditional ya. Ini sudah masuk ke conditional. Terdiri dari beberapa baris. Oke. Karena ini apa? Karena ini ganjil genap, berarti ini sudah masuk ke contoh conditional. Nah, kalau conditional percabangan itu sebenarnya sama juga ya. Kalian kan sudah pernah dapet ya. Cara menulisnya juga sama. Saya stop dulu deh ya yang percabangan ini gitu ya. Jadi sampai yang tadi look dulu aja. Saya ingin memperlihatkan ke kalian latihan. Kalau kemarin kan latihannya pakai Go ya. Kalian sebenarnya sudah dapetkan ya di praktikum gitu ya latihan-latihan dengan menggunakan bahasa Go. Nah, sekarang saya pengen kalian latihan menulis pseudocode. Nah, coba ya. Sebentar ini saya sudah siap dulu. Oke. Seharusnya kalian melihat LMS. Lihat LMS enggak? Kelihatan LMS-nya ini sekarang saya lagi share LMS. Oke. Kelihatan LMS, oke. Soalnya saya share beberapa window gitu takutnya salah. Oke. Jadi di minggu keberapa nih? Oh iya ya. Kalau saya, saya itu enggak gitu suka scroll. Scroll-scroll ini kepala saya enggak tahan gitu ya. Jadi saya lebih suka kalau kalian lihat ya di LMS itu ada bagian lengan kirinya ini gitu. Kalau dia enggak keluar berarti di klik yang ini-nya nih. Ini kan ada burger nih tiga ini. Yang sebelahnya tulisan E ini. Ini kalau kalian klik itu akan muncul apa istilahnya ya. Yang apa. Saya bisa klik misalnya kalian mau lihat minggu kedua gitu ya. Tinggal di klik ini dia langsung ke minggu kedua gitu tanpa kalian harus scroll. Tapi misalnya kayak saya mau lihat jadwal atau apa gitu ya. Saya lupa nih link zoomnya apa ya tinggal di klik aja yang jadwal sesi tautan dan lain-lain gitu ya. Nah di minggu kedua itu saya sudah menyiapkan latihan untuk minggu kedua gitu. Nah kalau kalian lihat ini ngulang lagi sebenarnya. Yang minggu ke-1 kan tentang input output sama tipe data ya. Jadi makanya saya mau buka dulu yang itu. Nah ini ada dalam kurung sudokode itu artinya kalian latihan menulis sudokode. Nah koordinator kalian beruntung ya dapet koordinator Pak Jimmy gitu ya. Pak Jimmy itu bisa dianggap apa dewanya algoritma gitu. Dan beliau juga sangat suka ngoprek kodingan gitu ya. Jadi untuk yang masih sederhana seperti sekarang itu beliau membuatkan compiler. compiler tau kan ya compiler itu itu loh kalau kalian ngoding terus kan dikompil kan terus dijalanin kan terus dikasih tau oh ini error ini benar gitu kan ya. Kalau error kan ada ini ya ditunjukin gitu errornya yang bagian mana gitu ya. Atau minimal kalian tau bahwa kodingan saya itu udah benar atau belum itu kan itu kan yang ngetes compilernya gitu kan ya. Nah jadi beliau bikin compiler tapi sudokode gitu. Untuk sudokode yang sederhana gitu ya masih yang sederhana. Jadi kayak bikin bahasa baru. Nah ini kalian bisa latihan di sini. Cuma kalian harus benar-benar sintaksnya itu gak boleh keluar dari standar gitu ya. Yang seharusnya gitu ya. Jadi misalnya kalian mau latihan ini nih ya. Ini apa ini? Oke. Buat algoritma untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang. Ini kan gampang harusnya kan ya. Masih ingat kan ya rumus luas sama keliling persegi panjang. Nah inputnya itu adalah panjang dan lebar persegi panjang ya. Jadi panjang sama lebar dalam bentuk integer. Nah ini udah ditulis ini. Lihat nih. Ada program judulnya apa. Berarti dia ngapain tadi? Oh persegi panjang ya. Saya kasih nama persegi panjang aja lah ya. Persegi panjang gitu ya. Luas sama kelilingnya. Nah terus kamusnya kalian ubah di sini. Kamus itu adalah yang mendeklarasikan yang pesen lapak gitu ya. Jadi katanya saya butuh panjang sama butuh lebar. Dua-duanya integer. Kalian boleh satu-satu gitu ya. Ini panjangnya integer atau lebarnya integer. Di bawahnya boleh. Atau boleh juga pakai koma gini. Apa tadi? Panjang sama lebar ya. Gitu. Atau boleh P sama L gitu ya. Kalau mau sedikit. Bebas. Sama satu lagi. Saya kan suruh menghitung luas sama kelilingnya kan ya. Biar itu saya bikin variable juga aja ya. Berarti ada luas. Kemudian ada keliling gitu ya. Oke. Kalau panjang lebarnya integer kan pasti luas kelilingnya integer juga kan. Gak mungkin tiba-tiba dia muncul jadi bilangan real gitu ya. Terus algoritmanya tulis di sini. Ini nih belajar menulis algoritma sudokot dengan rapih gitu ya. Algoritmanya gimana? Pertama kali kan tadi minta apa sih? Luas ya. Berarti saya ngitungkan luas sama dengan gitu ya. Luasnya sama dengan apa? Masih ingat rumusnya panjang kali lebar ya. Panjang dikali dengan lebar gitu. Terus keliling ini masih kurang ya. Tapi saya mau nulis intinya dulu gitu. Kelilingnya itu sama dengan panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Dua dikali panjang ditambah lebar. Kan gini kan ya. Cukup? Enggak ya? Gak cukup ya. Panjang sama lebar belum ada isinya kan ya. Berarti saya minta masukan dari user panjang sama lebar. Misalnya kalian lebih suka apa sih? Input kali ya. Lebih suka input daripada retry. Input output gitu ya. Input berarti panjang sama lebarnya. Itu saya boleh nulis begini atau kalau kalian mau satu-satu, gitu juga boleh. Saya satu-satuin aja ya. Jadi saya minta masukan dari user panjang sama lebarnya. Kemudian saya hitung luasnya berdasarkan masukan user tadi. Entah berapa panjang sama lebarnya. Terus kelilingnya berapa. Terus Terus saya disuruh Ngapain ya? Nyetak ya. Nyetak aja kan. Saya suruh nyetak. Nyetaknya berarti Kalian bisa tulis output Luas sama keliling gitu. Kayaknya sih begini ya. Nanti dilihat ya. Saya bilang gak apal. Nah, jadi nanti di LMS kalian, Kalian akan diminta untuk Bukan ngoding pakai bahasa golang, Tapi menulis sudokot dengan rapih gitu. Bagaimana cara nulisnya? Kalian lihat slide yang pertama ya. Yang kemarin kan ada tuh yang Ada contoh tuh yang ada animasi, Ada konsol, ada output, ada apa. Itu kan ada contoh sudokot. Nah, kira-kira pakai itu gitu ya. Jadi ini jangan Saya lupa ya kalau dicek gini dia keluar gak ya? Coba saya ngetes. Oh, keluar-keluar. Tapi dia cuma keluarnya Ini kayak gini nih. Ini kan ada Ini berarti benar ya gitu. Coba saya finish attempt dulu ya. Nah, ini loh. Jadi nomor satu tadi benar gitu. Misal ya saya salah nulis. Kalau gak salah tuh inputnya tuh Gak boleh pakai buka kurung-tutup kurung deh. Karena saya salah gitu ya. Ini inputnya pakai ini gitu ya. Kalau gak salah gak boleh deh. Ini tetap warnanya merah ya. Walaupun incorrect karena sebelumnya udah correct gitu ya. Nah, ini ya. Salah ya. Jadi, saya tuh takutnya kalian stress ini Kenapa kok salah terus gitu ya. Padahal sebenarnya cuma gara-gara Bukan algoritmanya yang salah gitu ya. Sebenarnya kalian Apa sintaksnya gitu yang salah. Cuma ini kan gak ada Gak dikasih tahu gitu ya. Salahnya di baris yang mana. Terus Ya salahnya apa gitu. Gak dikasih tahu gitu ya. Karena ini compiler sederhana aja gitu ya. Bakaran panjang ceritanya Kalau mau pakai gitu-gitu segala. Nah, itu kira-kira begitu gitu ya. Jadi, lumayan gitu ya. Ketika kalian nulis pseudocode Itu kalian bisa ngecek Apakah pseudocode-nya sudah benar atau enggak gitu. Dengan cara menulis Dengan format yang Dengan format pseudocode yang standar gitu. Jadi, hanya menerima Gak nerima for kalau gak salah. Jadi, fokusnya kepada while. Kalau misalnya yang look Sama repeat until. Gitu kira-kira. Oke. Jadi, nanti kalian coba ya. Yang ini. Ini sudah ada Sudah ada yang Ini input-output dan tipe data. Ini sebenarnya materi minggu lalu. Kemudian ada Perulangan sama Percabangan. Ya. Begitu. Saya mau Saya mau cari yang look. Apa ya? Yang gak perlu if. Yang gak perlu if. Yang ini perlu if ya. Jadi, saya skip. Oh, oke. Dia pakai itu ya. Oke. Saya ajarin deh. Saya ajarin. Karena cuma dua Sebenarnya bisa gak pakai look Tapi pakai bulean. Ini sebenarnya Harusnya kepikiran sama kalian Kalau udah cukup Hepan. Saya agak membingungkan. Saya sebenarnya lebih senang Ngajarin kalian pakai if. Tapi gak apa-apa ya. Karena ada di slide Saya ajarin. Yang ini udah agak kompleks. Apa ya? Saya kasih contoh yang lebih sederhana dulu. Misalnya Misalnya kalau dia bilangan Oke, gini aja. Gini, gini, gini. Bilangan ganjil saja ya. Bilangan ganjil aja. Saya pindah ke sini ya. Kalau itu kan ganjil genap ya. Saya khawatir terlalu kompleks. Jadi, kita coba yang satu aja. Salah satu. Bilangan Atau bilangan genap deh yang gampang. Apa syarat bilangan genap gitu ya. Bilangan genap. Oke. Jadi, gini. Saya minta kalian buat algoritma. Ini pasti udah pernah di Peng Pro. Pasti udah pernah. Buat algoritma yang menentukan Saya kasih masukan ya. Kemudian programnya bisa menentukan Oh, itu bilangan genap. Saya akan mengembalikan true kalau dia bilangan genap. Atau saya akan mengembalikan false kalau dia bilangan bukan bilangan genap. Bilangan ganjil. Oke. Jadi, kalian bikin fungsi. Berarti namanya Oh, tadi gimana sih? Oh, gram. Is. Genap gitu. Nah, biasanya kalau yang kembaliannya bulean gitu ya. Itu depannya pakai is. Is apa? Is apa? Nah, kemudian kita bikin kamus. Kemudian nanti ada algoritma. Oke. Saya pakai gaya sudokot yang di LMS. Gimana? Ini harusnya udah bosan loh. Ini lama-lama hafal nih. Apa? Algoritma nyari bilangan genap ganjil. Pertama adalah saya kan harus minta masukan dulu dong gitu ya. Bilangan dari bilangan dari si user kan. Anggap integer lah. Nah, kalau pakai if oke, saya tulis pakai if dulu ya. Kalau pakai if itu ketika kalian minta bilangannya dari user kan minta kan mana bilangannya sini saya cek gitu kan ya. Nah, biasanya kan if bilangan. Nah, biasanya gimana ya? Ngecek bilangan genap? Ada yang masih ingat logikanya? Kalau pakai if. Bilangan genap ya? Ada yang ngomong? Yang lain. Jangan Edlofi lagi yang lain. Yang lain dulu ya Edlofi ya. Saya pengen dengar temannya yang lain. Bicara. Dimodulokan 2 sama dengan 0. Oke, sudah. Dimodulokan 2 sama dengan 0. Karena apa? Kalau bilangan dimodulokan 2 sama dengan 0 artinya apa? Habis dibagi 2. Oke. Berarti enggak ada sisanya ya. Jadi kalau ada bilangan dimodulokan 2 kemudian ini hasilnya adalah 0 maka artinya bilangan tersebut kalau dibagi 2 sisanya itu 0 gitu ya. Sisanya 0 itu kan artinya habis dibagi 2. Nah, bilangan genap adalah bilangan yang punya karakteristik itu gitu. Bahwa bilangan tersebut habis dibagi 2. Atau kalau kita bagi 2 sisanya 0. Berarti bilangan dimodulokan dengan 2. Kalau dia sama dengan 0 gitu. Maka return true. Gitu kan ya. Sudah. Sudah. Saya datang. Kalau enggak. Kalau enggak. Return false. Oke, saya mau ngasih lihat logika kenapa saya bisa enggak pakai if di slide itu gitu. Kalian mungkin sudah lihat slide-nya sudah baca. Sudah kan ya selesai ya. Ini program genap tuh begini saja. Nah, sekarang kita lihat yang mana ya. Ini bagian ini. Bilangan persen 2 sama dengan sama dengan 0 itu kan artinya nanya apakah apakah kalau bilangan itu dibagi 2 dimodulus dengan 2 gitu ya. Modulo 2 kalau dibagi 2 tuh sisanya 0 enggak sih? Gitu kan ya. Jadi kan sebenarnya nanya begitu kan ya. Satu ini kan nanya begitu kan ya. Bilangan kalau ada yang belum paham sama dengan sama dengan 0. Jadi di sini ini ada dua operator. Yang pertama adalah operator perbandingan. Operator perbandingan tuh lebih dari kurang dari dia tuh nanya gitu loh. Apakah dia lebih dari apakah dia lebih dari sama dengan apakah dia sama dengan apakah dia tidak sama dengan dan seterusnya. Itu namanya operator perbandingan. Ngebandingin kan ya. Membandingkan sebelah kirinya dengan yang sebelah kanannya. Yang sebelah kirinya kan ini. Oh iya ngomong-ngomong. Operator perbandingan membandingkan sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau misalnya oke sama sebelah kiri sama sebelah kanannya memenuhi gitu ya. Maka true gitu. Kembaliannya bulehan. Kalau enggak false gitu ya. Nah dia kan membandingkan sebelah kiri sama sebelah kanannya nih kan ya. Ini sebelah kirinya ini sebelah kanannya. Apakah sebelah kirinya sama dengan sebelah kanan. Karena kebetulan operator perbandingannya kan sama dengan-sama dengan gitu ya. Nah berarti kan artinya yang sebelah kirinya ini harus kita harus kita operasikan dulu kan. Dengan menggunakan operator yang kedua gitu. Saya punya operator satu lagi nih yang ini. Ini namanya operator aritmetika gitu loh. Operator aritmetika kan ada penjumlahan, ada perkalian, ada modulo. Ini jadi operator aritmetika modulo. Nah modulo itu adalah kalian kemarin minggu lalu saya udah ajarkan kan ya. Itu sisa dari pembagian integer. Nah berarti kan tergantung bilnya kan. Si bilnya berapa? Kalau misal anggap lah bilnya 10 deh ya. Misalnya usernya nih masukin nih nih bilnya 10. Berarti saya akan melakukan evaluasi yang kiri kan. Berarti 10 di modulo dengan 2 gitu kan. Nah 10 modulo 2 kan ada hasilnya ya. Semua operator aritmetika itu akan menghasilkan kalau integer dioperasikan dengan integer hasilnya integer. Kalau float dioperasikan dengan float keluarnya float. Bilangan real. Nah kalau ini kan dua-duanya integer kan. Karena asumsinya kan integer. Maka dan modulo itu hanya bisa integer ngomong-ngomong ya. Ini kan hasilnya 0 kan. Berarti yang bagian kiri ini ini nilainya 0. Satu kotak biru ini yang seba kiri kan hasilnya 0 kan. Karena bilnya 10. 10 di modulo 2 kan 0. Tadi kan sisanya 0. Maka sebenarnya komputer yang komputer lihat adalah ininya 0 ininya sama dengan sama dengan ininya 0. Nah kalau operator perbandingan keluarnya bukan integer. Ini operan kirinya integer operan kanannya integer keluarnya gak integer tapi bulehan. Kalau operator perbandingan keluarnya bulehan outputnya ya. Oke beda ya sama operator ini ya apa namanya aritmetika gitu. Kalau aritmetika ininya integer ininya integer keluarnya integer. Ya. kalau misalnya operator aritmetika kali gitu ya ininya bilangan real, ininya bilangan real, hasilnya pasti bilangan real. Tapi kalau operator perbandingan kirinya integer kanannya integer keluarnya true, false. Kirinya float kanannya float keluarnya bulehan gitu. True, false. Jadi ini nanya apakah 0 sama dengan 0 gitu. Jadi kan jawabannya apa? jawabannya true gitu. Kan gitu. Jadi yang kuning-kuning ini dia jawabannya kalau bilannya 10 itu true. Gitu kan? Oke. Satu kuning itu. Atau atau misalnya masukannya kan bukan 10 misalnya masukannya 9. Usernya masukannya 9. Nah kalau usernya masukannya 9 artinya operasi yang dilakukan adalah 9 dimodulus dengan 2 karena masukannya 9. Maka 9 modulus 2 itu kan 1 dong. Sisa 1 kan ya. Karena 9 dibagi 2 itu 4 sisa 1. Satu ya. Berarti yang sebelah kiri ini itu menghasilkannya 1 bukan 0. Berarti ini kan 1 ya. Jadi operator perbandingan sama dengannya itu membandingkan apakah 1 sama dengan 0 gitu. false kan. Satu kan enggak sama dengan 0 kan. False kan. Oke. Artinya ini yang kuning ini jawabannya bisa true bisa false. Tergantung bilannya berapa gitu kan ya. Kalau bilannya bilangan genap 10 misalnya atau 12 atau 50 gitu. Maka dia akan menghasilkan true. Tapi kalau bilangannya bilangan ganjil 3, 9 dan lain-lain maka dia akan menghasilkan false. Yang kuning ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya saya itu enggak perlu ini gitu. Ini kan sebenarnya yang saya lakukan kan if ini saya return true else return false gitu ya. Padahal true false ini sudah diakomodir oleh satu baris yang kuning itu aja gitu. Jadi sebenarnya alih-alih saya nulis 3 baris seperti itu itu sebenarnya semuanya ini segini itu saya bisa ganti dengan satu baris saja. Ini bukan if gitu tapi langsung return. Mangkup enggak? Karena kan yang saya return kan true sama false kan ya. Si program is genap ini itu kan yang dia kembalikan bulayan kan ya. True kalau dia apa tadi genap false kalau dia tidak genap gitu kan ya. Nah sebenarnya kan ketika saya melakukan yang kuning ini itu kan sebenarnya saya melakukan itu gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang apa ya mubazir gitu. Kalau misalnya saya pakai if lagi terus kalau ininya benar saya return true gitu. Kalau ininya false gitu. Jadi itu sama aja kayak nulis begini. Ininya kan hasilnya yang kuning ini true atau false kan. Jadi itu sama aja kayak nulis if true return true gitu. Terus return true else return false gitu. Else itu kan berarti kalau ininya false kan. Return false. Jadi saya melakukan sesuatu yang istilah kata mubazir gitu. Jadi daripada gitu yaudah ininya aja langsung di return yang kuningnya gitu. Nah itu yang mau ditunjukkan di latihan yang tadi. Jadi ini saya gak perlu ini kalau kalian pusing banyak coretannya jadi saya langsung aja algoritmanya itu return ini return ini bill percent 2 sama dengan sama dengan 0 gitu. Kenapa? Karena satu baris kuning itu dia akan menghasilkan true. Ini kembaliannya nanti nih kalau dievaluate dia kan keluarnya true misalnya. Kalau bill-nya tadi 10 kan ya. Kan keluarnya true tadi kan. Maka yaudah jadi langsung return true kan. Atau tadi kalau 9 keluaran dari ininya kan false kan. Yaudah langsung return false jadi soal pengecekan bilangan genap itu saya bisa tidak pakai if. Boleh gak kalau saya pakai if aja dia pusing kalau begini ya? Ya boleh aja sih. Ya boleh sebenarnya gitu. Cuma saya mengajarkan yang ada di slide karena di slide pakenya begitu ya. Ini kan ada soal ini dan ini dimintanya gak pakai if else berarti karena kita lagi masih ngomongin perulangan gitu. ini jadi khusus perulangan aja. Nah yang ini lebih kompleks. Yang ini lebih kompleks kenapa? Karena kalian disuruh memeriksa dua buah integer misalnya ini ya. Dicek nih ini ganjil atau genap ini ganjil atau genap. Jadi keluarannya keluarannya adalah operasi A kali B A sama B itu ini ya input ini A sama B. A kali B mod A plus B untuk setiap nilai A, B yang diberikan kecuali A, B nya ganjil semua atau genap semua. Jadi makanya nih kalau yang ini kan ada keluarannya ya. Yang ini juga ada keluarannya ya. Yang ini gak ada keluarannya nih yang baris tiga. Kenapa? Karena dia ganjil semua. Katanya kalau ganjil semua atau genap semua gak usah nih ngitung A kali B mod A plus B gak usah. jadi keluarannya hanya untuk yang ini aja salah satunya genap atau salah satunya ganjil. 45 kan genap sama ganjil. 92 kan ganjil sama genap gitu. Jadi boleh. Tapi kalau dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap gak ada outputnya gitu. ini sih permainan ini aja sih permainan kasus gitu ya. Begitu. Nah ini kalian bisa lihat nanti di jawabannya itu gak pakai if else gitu ya. Tapi pakai langsung pakai gini. Nah pakai ini loh. Pakai satu statement begini. Itu panjang. Dan ini statementnya ini pasti keluarannya mulian gitu. Kenapa? Karena lihat nih. Ini operatornya ini operatornya operator perbandingan semua. Operator perbandingan ini pasti keluarannya kalau gak true-false. Kalau gak true-false. Kemudian dikombinasikan dengan operator logika gitu. And or apa itu kalau operator logika udah jelas ya. Operannya juga true-false. hasilnya juga true-false. True and true true gitu ya. Jadi semuanya bulan gitu ya. Jadi pasti si status ini ini pasti bulan. Tapi sebelum kalian pusing sebelum kalian pusing dengan yang ini coba tolong pahami dulu yang ini. Jadi tolong pahami dulu yang ini kenapa saya bisa nulisnya gitu gak pakai if-else gitu ya. Ini dulu dipahami. Kalau ini sudah paham kalian boleh coba isgenap gitu. Eh isganjil misalnya. Atau kalian boleh coba boleh coba yang lainnya lah. Yang cuma satu kasus gitu ya. Nanti kalau udah bisa boleh kalian lihat yang ini gitu ya. salah satu belajar algoritma salah satu trik supaya bisa algoritma itu sebenarnya jangan dilihat jawabannya dulu gitu. Tapi kalau kalian punya jawabannya itu bagus karena kalian bisa ngecek sendiri gitu. Jadi kalian mikir dulu berusaha dulu gimana jawabannya gitu ya. Gimana solusinya. Nanti setelah kayaknya udah oke gitu ya. Baru kalian lihat jawabannya gitu ya. Dengan begitu otak kalian tumbuh gitu berkembang belajar gitu ya. Kalau langsung lihat jawabannya enggak belajar sama sekali enggak belajar. Cuma hafal aja paling oke sekarang yang kita break dulu lima menit ya. Tolong kalau yang masih belum paham dalam waktu lima menit ini usahakan untuk dipandangi dilihat dulu kalau yang sudah paham silahkan break aja atau kalau mau ada pertanyaan silahkan. Kita lagi 25 menit ke depan ya. Oke saya masih gini deh yang kayak saya butuh kasih contoh satu lagi enggak yang cukup sederhana maksudnya kayak gini lah mirip-mirip kayak gini untuk memperlihatkan ke kalian bagaimana caranya kalau saya mau ya sama lah kayak gini jadi enggak usah pakai if gitu ya jadi cuman pakai loop apa eh kok loop sih pakai ritemnya tuh bulayan seperti ini masih butuh enggak atau udah cukup jelas atau ini deh raise hand deh kalau yang masih butuh atau cukup ngerti gitu ya kalau masih butuh silahkan raise hand kalau enggak ada yang raise hand saya lanjut aja gitu maksudnya saya enggak perlu kasih contoh lagi Yuki Oke Sudah Tidak ada Oh disini ya Berarti sudah mengerti semua ya Karena tidak ada yang mengacungkan tangan Berarti saya asumsikan sudah mengerti semua Terkait yang ini Kita lanjut aja Oke Sebenarnya tinggal latihan sih ya Saya masuk ke yang conditional aja dulu ya Mau langgar Yang mode itu Maksudnya apa ya Yang mode itu maksudnya apa ya Yang mode yang mana Yang Bukan yang 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 itu Yang kan operasi A kali B Mode A tambah B Yang mode itu apa ya Mode itu 2% modulus Apa 2% apa itu Kenapa Mengerti Mengerti soalnya Yang mode Jadi Maksudnya gini Ini sebenarnya Ini mah kayak formula aja Bisa-bisa jadi Jadi gini Kalau misalnya Input Kan inputnya minta 2 kan ya Kalau misalnya input pertama Dan input keduanya itu Beda gitu ya Maksudnya yang satu ganjil Yang satu genap Atau genap-ganjil gitu ya Kalau ganjil-genap Atau genap-ganjil Maka outputnya itu Adalah Berarti Kalau 4 sama 5 Ini kan A sama B ya Berarti 4 Dikali 5 Kemudian Dimode Dengan 4 ditambah 5 Gitu doang Jadi ini mah formula Suka-suka saya aja Ya Jadi Tidak ada maksud apa-apa kok Jadi misalnya kayak ini kan Berarti kan 4 kali 5 kan 20 gitu ya Berarti 20 Dimodulus dengan 9 20 dibagi 9 Berapa 3 kan ya Nah tapi ada Masih ada Eh 3 sih 2 kan ya 20 ya 20 dibagi 9 kan 2 kan ya Ini sama-sama 2 Soalnya sisanya juga 2 Gitu kan ya 20 dibagi 9 kan 2 kan 18 Tapi masih ada sisa 2 Jadi 20 dibagi 9 kan Ini hasilnya 2 Makanya ini Ini gitu Coba yang inilah Yang ini mungkin lebih Nggak ambil dulu Nah misalnya ini Kalau ini kan 9 sama 2 Artinya Ganjil genap kan ya Berarti kalau ganjil genap Maka dia juga sama nih Disuruh ngitung Ini juga gitu Berarti A nya sekarang 9 B nya 2 Berarti 9 dikali 2 Gitu ya Eh Ini ngomong-ngomong saya Udah ini Oh enggak Emang rekaman Tuh-tuh Tuh-tuh Bentar 9 kali 2 Kemudian Dimodulus 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 dengan Dimodulus Sebentar ya Ini Saya digangguin kucing Oke Sorry Intermezzo Jadi 9 kali 2 Dimodulus dengan 9 Ditambah 2 Itu formula ini aja Formula suka-suka yang bikin Soalnya aja 9 kali 2 Ini dimodulus dengan 9 plus 2 Jadi Berapa nih 9 kali 2 kan 18 ya Berarti dimodulus dengan 11 Ya kan Kan Kalau 18 Dibagi 11 Cuma 1 hasilnya ya Hasil pembagiannya 1 Berarti 11 kan Berarti kan Sisanya kan 7 Masih ada 7 lagi Masih 7 nya ini kan Nah jadi outputnya gitu loh Nah terus kalau yang ini Kenapa kok enggak ada outputnya Karena tadi syaratnya adalah Saya cuma melakukan operasi Saya cuma apply operasi ini Formula ini Kalau Eh kecuali A dan B nya sama-sama ganjil Atau genap semua gitu Jadi kalau ini kan Posisinya ganjil sama ganjil ya Dia enggak Enggak variatif gitu Bukan kombinasi Jadi makanya Yaudah Tidak Enggak ngitung ini Gitu aja Eh itu bukan Pertanyaan ya Iya Udah Terima kasih kembali Jadi itu Hanya Hanya apa ya Kalau misalnya saya pengen bilang Outputnya A kuadrat gitu kan Boleh aja Atau outputnya A tambah B aja Gitu-gitu boleh Ini sih cuman Formula yang dibuat sama Pembuat soalnya aja Tidak Sebenarnya tidak ada Logika apa-apa disitu Cuman benar-benar masuk Oke Oke Ya Ya ditanya ya Kalau kayak gitu ya Supaya nanti paham Karena kalau misalnya Soalnya saja tidak paham Kita lihat ini Lebih pusing lagi Kalau kalian perhatikan Yang ini Ini Dia nge-print ini Gitu ya Perkalian Kemudian dimodulus Dengan hasil penginahan Begitu Nah ini banyak nih ya Contohnya ya Kalian bisa baca Nah kemudian Ini apa nih Oh ini tracing ya Saya skip dulu ya Saya mau masuk ke Conditional Panjang ya Ini juga ada soal-soal Wah pokoknya Sebenarnya enak loh Kalian nih Udah dibikin Saya ingat jaman saya kuliah Gitu soalnya Apa Dikasihnya buku gitu ya Dikasihnya buku Blog gitu Buku Apa Yang dulu mah Waktu jadi mahasiswa Kan Belum bisa lah ya Beli buku asli ya Gitu kan Buku Kalau dulu tuh saya Waktu belajar Ini Alpro lah ya Sejenis Alpro Dulu saya namanya bukan Alpro Tapi ya Alpro Itu tuh bukunya Buku ini See how to program Jadi Bukunya tebal sekali Dan karena mahal Jadi dulu Membajak bersama Satu angkatan Ngebajak Jadi Fotokopi Kalau dulu ya Bukan pdf Kalau dulu Zamannya masih fotokopi Nah itu Banyak soal di buku itu Cuman kan banyaknya Banyak banget Jadi kadang-kadang Mau milih yang mana Suka Pusing Ini enak nih Udah dipilihin Maksudnya Ini mungkin soal Dengan Jenis Jenis Cara penyelesaian Yang berbeda-beda Ya mungkin Udah dipilihin Kalian Tinggal Tanda kutip Pelatihan Oke Sekarang saya akan masuk Ke percabangan Ini tuh boleh sampai Jangan lupa sih Sekarang jangan Tidak ada Sebentar aja Kita akan masuk Ke percabangan Nah percabangan ini Sama ya Sebenarnya review juga Ketika Percabangan ini Kalau loop tadi tuh Kalau kita ada kebutuhan Melakukan Sesuatu yang sama Atau yang Sesuatu yang sama Tidak selalu Sama persis Misalnya Sama-sama mencetak Angka satu Sebanyak seratus kali Atau tadi Mencetak tulisan It Sebanyak seratus kali Itu sama persis ya Yang ditulis di iterasi pertama It Iterasi kedua It Sampai iterasi ke seratus It Tapi loop itu Tidak hanya Seperti itu Dia bukan Apa ya Bukan melakukan Hal yang sama Tapi sebenarnya Melakukan hal yang Berpola sama Lebih dari sekali Jadi Yang penting Polanya sama Bisa pakai loop Walaupun Misalnya Nyetaknya Nggak sama Misalnya nyetaknya Satu, dua, tiga, empat, lima Kan beda-beda tuh Loop pertama Sama nyetaknya satu Terus iterasi kedua Nyetaknya dua Iterasi ketiga Nyetaknya tiga Kan beda-beda terus tuh Tapi Polanya sama Sama-sama Nambah satu Nambah satu Nambah satu Nambah satu Itu sama Maka saya bisa pakai loop Kalau kalian misalnya disuruh Nyetaknya satu, dua, lima Sembilan, tiga, enam Terus dua lagi Itu nggak bisa pakai loop Karena nggak ada polanya Jadi hanya untuk Yang berpola sama Nah sekarang kalau Percabangan Maka ini kalau kita Ada pilihan Punya pilihan Mengerjakan A atau Mengerjakan B Mengerjakan A atau B Atau C Jadi kalau ada banyak Ada beberapa pilihan Atau kemungkinan Maka kita harus mengambil Sesuai dengan kondisi Yang kita inginkan Jadi tergantung kondisinya Seperti apa Misalnya tadi ya Genap, ganjil Is genap Misalnya saya pakai If else Itu kan berarti Saya harus memilih Yang kalau genap Kalau genap Maka dia akan Mengembalikan True Misalnya atau dia mencetak Tulisan genap Kalau nggak Berarti dia mencetak Tulisan ganjil Nah kalau misalnya tadi Saya ubah ya Soalnya Is genapnya itu Mencetak tulisan genap Apabila Dia genap Dan dia mencetak Tulisan ganjil Apabila ganjil Maka itu harus pakai If Nggak bisa tuh Pakai yang Tadi gitu Kalau yang tadi kan Karena saya returnnya True, false Bulayan Makanya saya bisa Nggak pakai If else Tapi ini kan Saya misalnya mencetak Tulisan ganjil Genap Nah itu kan bukan Bulayan ya Mencetak itu kan bukan Bulayan Itu Saya harus pakai If gitu ya Kalau kondisinya Oke Ya kira-kira Seperti itu ya Jadi sebenarnya Sama sama while Ada kondisi Kemudian ada action Ada aksi Nah ini kalau dengan Python yang ada Di sebelah kiri Kalau dengan Sudocode Ada yang Di sebelah kanan Tapi sama aja sih ya Kalau Kalau ini mah Coba aja tuh Bedanya tuh Cuma Kalau titik dua Diganti den Sudah gitu aja Kalau pakai Python Soalnya juga cukup sederhana Gitu ya Conditional statementnya Percabangan Jadi sama persis Cuma bedanya Titik duanya Diganti den aja Oke Oke Saya mau Ini ya Mau ngeliatin Apa bedanya Kalau Apa-apa ya Oke Ini kan ada If then Ada if else Gitu ya Oke Kalau yang ini sih Masih gampang sih ya Kalau if then itu kan Berarti saya cuman Cuman Satu kondisi aja Kalau misalnya dia Ternyata kondisinya salah Maka saya tidak melakukan Apa-apa gitu kan Sementara kalau yang kanan Kalau kondisinya salah Saya melakukan yang lainnya Misal Saya Ngeceknya Nggak usah ganjir-genap lah Susah ya Ini aja lah Bukan susah Lebih rumit Positif Negatif Positif Misalnya Misalnya ya Kita bilang Positif itu adalah Bilangan yang lebih dari Sama dengan 0 Misalnya 0 masuk Sementara negatif itu kan Berarti Ya tidak itu gitu ya Nah Kalau misalnya Saya bilang Coba buat algoritma Kalau misalnya Masukannya adalah Bilangan positif Maka cetak positif Kalau enggak Ya udah gak ngapa-ngapain Pokoknya kalau positif Cetak positif Berarti kan Pertama saya baca Atau input Bilangannya Kemudian Saya disini ada If kan If Bilangannya itu Lebih dari sama dengan 0 Maka saya Akan Menulis Atau akan Output Si Positif Kalau enggak Ya gak Gak ngapa-ngapain Soalnya kan Perintahnya cuman Kalau bilangan positif Tulis gitu Di print Kalau enggak Ya udah Tidak ada yang dilakukan Nah tapi ada kondisi lain Dimana Katanya Kalau misalnya Enggak Maka Saya bisa langsung Tulis negatif Jadi saya bilang Else Write Negatif Kenapa saya gak perlu Else if Kenapa saya gak perlu Else if Atau else if Kalau dalam python Karena kalau kalian perhatikan Ini kondisinya Komplimen gitu Saling melengkapi gitu ya Jadi Kalau misalnya Bukan lebih dari sama dengan Kan pasti kurang dari Gak ada lagi kan Gak ada lagi gitu Antara lebih dari Sama dengan Sama kurang dari Itu gak ada lagi Angka Di luar itu tuh Gak ada lagi Di semesta Bilangan Bulat itu kan Gak ada lagi Jadi saya bisa Pakai langsung Else aja gitu Kenapa sih Gak boleh pakai Misalnya gini ya Saya ini nyoba Ini aja Kalian supaya berpikir Boleh gak sih Saya nulisnya gini gitu Saya copy paste ya Positif Kemudian Else if Bilangannya kurang dari Nol Maka Saya mencetak Negatif Oke Boleh gak Yang kiri sama yang kanan ini Boleh gak Sama aja gak gitu Maksudnya Saya boleh yang kiri benar Yang kanan benar Atau Bu yang kanan salah Bu gitu Atau yang kiri Salah Ada pendapat Karena ini waktunya Sebentar lagi Terserah lah Siapa aja Yang mau jawab Lama soalnya Kalau harus nunggu Sama aja Sama aja ya Yang kiri sama kanan Ada gak bedanya Katanya tadi sama aja Sama aja Dalam artian Sama-sama benar Yang sebelah kiri Menghasilkan Hal yang sama persis Dengan yang sebelah kanan Ada yang bisa spot Gak bedanya apa Di bagian Hintnya Di bagian pengecekan Yang sebelah kanan Dilakukan pengecekan Lagi Jadi kalau nanti kalian Nanti semester 3 Kalian ada mata kuliah Namanya Walaupun gak Ngebahas ini juga sih Tapi Sebenarnya Terkait analisis Algoritma Jadi kalau algoritmanya Udah jadi Itu dianalisis Ini sama nih ya Algoritmanya sama nih Untuk tujuan yang sama Sama persis Hasilnya dan sama-sama benar Tapi di antara Algoritma-algoritma Yang benar dan sama itu Ongkosnya Lebih mahal yang mana Kita mulai Satu step lagi Di atasnya Ini sekalian Ngeliat bedanya apa ya Sebenarnya Belum mau ngajarin kalian Soal ongkos Tapi Pengen lihat bedanya Kalau kalian lihat Yang ini Baik Inputnya itu kan Cuma ada dua Kemungkinan ya Kalau gak positif Negatif Berapapun inputnya Maka perbandingan Yang kita lakukan Itu Pasti hanya 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 satu kali Cuma satu kali aja Iya kan Iya gak Misalnya Kalau bilangannya Bilangannya Misalnya Kan positif ya Bilangannya lima ya Kalau bilangannya lima Berarti kan dia dicek Di mana Di sini kan Apakah Lima Lebih dari sana Dengan nol Gitu kan ya Oh iya betul Kan itu pengecekannya Berarti satu kali Benar-benar Berarti Saya mencetak Positif Terus udah kan Keluar kan Karena kalau if Else ini Ini kan artinya Ini satu blok Cuma satu ya Beda sama kalau If Ini satu blok Karena ini udah Masuk ke if yang ini Maka dia langsung keluar Gak ngecek lagi Bawahnya kan ya Karena cuma pilih Salah satu Nah sekarang kita coba Yang ini Inputnya sama Lima gitu ya Pas inputnya lima Dia kan ngecek kan Di sini kan Apakah lima Lebih dari sama dengan Nol Berarti dia melakukan Satu kali pengecekan Kemudian dia akan Masuk ke sini Oh iya masuk nih Benar nih True gitu ya Berarti dia akan Cetak positif Terus dia masuk ke Else ifnya gak Enggak Kenapa? Karena dia satu blok juga nih Kan if sama else if kan ini Satu blok gitu ya Satu kesatuan gitu Gak bisa berdiri sendiri Itu si else if kan Gak bisa kan tiba-tiba Else if gitu Gak bisa kan Harus ada ifnya Jadi satu blok if Maka karena dia udah Masuk ke if Dia keluar juga gitu Berarti satu kali juga dong Hanya satu kali Oke Jadi Kalau inputnya Bilangan positif Perbandingannya Operator perbandingannya itu Hanya dikerjakan satu kali Nah sekarang pertanyaannya Kalau inputnya adalah negatif Kalau inputnya negatif Saya pakai algoritma yang sebelah kiri Maka Misalnya berapa Minus 10 gitu Misalnya Minus 10 Berarti kan sama nih ya Saya ganti warna Apakah minus 10 Lebih dari sama dengan 0 Kan berarti dia melalui Pengecekan ini dulu dong Apakah minus 10 Lebih dari sama dengan 0 False kan False gitu Salah Minus 10 Tidak lebih dari sama dengan 0 Karena dia false Maka dia akan mencoba Di satu blok if itu Dia akan mencoba Pilihan yang lain kan Gak langsung keluar Dari blok if kan ya Maka ketika dia mencoba Pilihan yang lain Oh langsung else ternyata Kalau else itu tuh Kalau yang sama yang di atasnya Ditolak-tolakin Dia unconditional Jadi dia mah nerima aja Apapun kondisinya Saya terima Unconditional Jadi artinya saya gak ngecek lagi Langsung aja keluarin negatif Artinya berapa kali Satu kali saya melakukan Pengecekan Sekarang kita pindah Ke algoritma yang kedua Yang algoritma kedua sama Kalau inputnya minus 1 Saya ngecek Apakah yang minus 10 Lebih dari sama dengan 0 False kan Karena false Maka sama juga Positif Dicetak Positif Eh Salahkan saya Apakah minus 10 Lebih dari sama dengan 0 False Karena false Maka saya tidak mencetak positif Saya tidak boleh masuk Ke dalam if Oke Saya ngomongnya Sambil nge mikir Jadi Artinya Dilarang nih Saya gak dapat kunci Buat menembus Apa Melakukan sesuatu Yang ada di dalam if ini Karena false Maka apa yang saya lakukan Yang saya lakukan adalah Saya akan mencari alternatif Di bawahnya Yang masih sama-sama Di dalam satu blok If itu Ketemu kan Oh ini ada nih Else if Nah kalau else if Dia bukan Dia gak unconditional Tapi dia Ngecek gitu Else Dia ngecek Kalau minus 10 nya Kurang dari 0 Minus 10 kurang dari 0 gak? Iya ya True ya Karena dia true Maka dia dapat kunci Untuk masuk Mengerjakan aksi Yang ada di dalam Else if Maka dia akan cetak Negatif Yang dicetak negatifnya Sorry yang tadi Lupakan Oke Berarti ketika inputnya negatif Yang sebelah kanan Mengerjakan perbandingannya Sebanyak dua kali Jadi artinya Yang sebelah kiri itu Lebih hemat Walaupun dua-duanya Sama-sama efektif Sama-sama efektif Artinya Tujuannya tercapai Tapi kalau ditanya mana Yang lebih efisien Itu lebih efisien Yang sebelah kiri Gitu ya Nah Satu lagi Gimana kalau if-if Benar gak? Saya bikin pakai ijah If Bilangan lebih dari sama dengan 0 Maka Right Positive Ya Disini ada if lagi If bilangan kurang dari 0 Maka Right Negatif Oke Benar gak yang nomor 3 ini? Jawabannya sama gak sama yang di atas? Hasilnya sama gak sama yang 2 di atas? Sama Sama ya Terus bedanya apa dong? Walaupun yang atasnya benar Tetap dijalankan bawahnya Oke Oke Gitu ya Nah Jadi Kalau yang ini Ini Ada Dua Blok if Ini dua ya If-nya ya Ini ada dua nih Ini namanya dua Blok if Jadi cara kerjanya gimana? Saya ulangi lagi yang tadi ya Misalnya inputnya 5 Ketika inputnya 5 Dia akan ngecek Apakah 5 lebih dari sama dengan 0 Gitu ya Kalau iya Berarti saya cetak positif Iya kan Berarti saya cetak positif Nah kemudian Karena dia sudah masuk Kedalam if Maka dia pasti akan keluar Dari blok if-nya Dia gak ngeliat lagi alternatifnya Karena udah masuk kan Maka dia keluar dari blok if Blok if-nya yang mana? Yang ini kan Blok if-nya Dia keluar dari blok if Berarti dia masuk ke blok if yang lain Betulan karena bawahnya blok if lagi Maka dia melakukan hal yang sama lagi Bukan melakukan hal yang sama Dia akan melakukan pengecekan lagi Apakah 5 Kurang dari 0 False kan Karena false Maka Dia akan mencari Alternatif lain Di dalam blok if itu Ternyata kan gak ada alternatifnya kan Cuman if doang gitu ya Yaudah berarti dia akan mengerjakan Dia keluar dari blok if Dan mengerjakan aksi yang selanjutnya Instruksi yang selanjutnya Gitu ya berarti dua kali Kalau negatif If misalnya minus 10 Maka dia sama nih Ngecek disini dulu kan Apakah minus 10 Lebih dari sama dengan 0 Oh enggak Berarti keluar dari if Karena dia gak ada alternatif lain Dia masuk lagi ke blok if yang ini Apakah minus 10 Kurang dari 0 Iya Jadi dia cetak negatif Artinya baik Dia positif Maupun dia negatif Pasti Dia akan melakukannya dua kali Jadi kalau ditanya bedanya Walaupun mungkin gak akan ditanya Kalau kalian pengen tahu bedanya Kalau yang ini Yang ini gitu ya Dengan yang ini Kalau yang ini Sorry Yang ini Itu hanya melakukan perbandingan Untuk input apapun ya Untuk input apapun Karena inputnya kan pasti positif atau negatif Untuk input apapun bilangan bulat Itu dia hanya melakukan perbandingan Hanya satu kali Ini pasti satu kali Pasti satu kali Cuma satu kali aja Iya kan Mau dia positif Mau dia negatif Pasti satu kali Kalau yang ini Berapa kali Tadi kan tergantung kan Kalau misalnya ternyata bilangannya positif Sekali Kalau bilangannya negatif Dua kali Berarti saya bisa bilang Dia melakukannya Maksimal Dua kali Oke Nah kalau yang ini ya Kalau yang ini Mau dia positif Dia negatif Pasti Dua kali Jadi artinya Kalau dalam kondisi Kasus seperti ini Maka saya pasti akan memilih Yang Kiri atas Yang paling oke Itu yang kiri atas Pertengahannya Yang inilah Yang kanan Yang atas kanan Karena dia Belum tentu dua kali Tapi maksimal dua kali Kalau pas kebenaran Negatif Tapi kalau yang bawah Mau positif Yang negatif Ini sangat-sangat Tidak efisien Dua kali Oke Ada kondisi-kondisi Yang mengharuskan Pakai if-if Memang gak bisa Karena dia bukan Komplement Misalnya Misalnya gini Kalian gak mau pakai N Misalnya kalau Nilai kalian Di atas Misalnya gini Kondisinya kalau nilai kalian Di atas 60 Dan kalian mengerjakan tugas Maka kalian lulus CLO 1 Misalnya Atau Atau Misalnya kalian Atau gitu aja Misalnya lebih dari 60 Dan mengerjakan tugas Nah itu kan hal yang berbeda Maka saya harus pakai if If Nilainya lebih dari 60 Terus sama Ada if lagi di bawahnya Kemudian if Apa tadi Nilai Tugasnya dikerjakan Atau sebenarnya Kalau kayak gitu Bisa pakai N Tapi N itu kan sebenarnya If sama if Jadi memang harus Melakukan pengecekan Dua kali Nah itu gak bisa pakai Emang harus if-if Jadi sebenarnya Kalau kalian punya If apa N Apa Itu kan sebenarnya If sama if Jadi sebenarnya saya bisa Bilang if Terus di dalamnya If lagi sebenarnya Kalau N Tapi intinya adalah Dua kali melakukan Pengecekan Pasti harus dikerjakan Dua-duanya Oke Itu Gitu ya Ini teorinya Kalian bisa baca Tapi kira-kira Contohnya seperti tadi Ada if Kemudian ada If-else Nah kalian mungkin bisa Ngecek ya Saya juga agak-agak lupa Kalau di Kodingan Eh apa Di sudokode yang Latihan di LMS Itu kalian pakenya Elif Atau Else if Pake spasi Atau Else if Disambung Kalau gak salah Saya sempat dikasih tahu Sama salah satu dosen Itu pakenya Kalau gak Elif Else if Gitu Iya gak ya Nanti kalian ngecek lah Kalau kalian cobain Ternyata salah ya Pake else if Pake spasi Berarti pake else if Jangan pake spasi Saya gak hafal juga Ini sintaksnya Oke Nah ini udah ada jawabannya Ini apa ini 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 ya Bilangan ganjil ya Jadi nyetak Bilangan ganjil Yang ada di Range Satu sampai N Jadi kalau kayak misalnya Ini N nya 12 Jadi kalau saya diminta Untuk mencetak Bilangan ganjil Itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 Programnya Kalau pake loop Dan pake if Seperti ini Coba di cek Ini kan sebenarnya Dia itu cuman Repeat I aja kan Sampai 12 Kalau dalam kasus ini 12 Sampai N nya 12 Saya akan repeat Until I Lebih dari N Kalau pake while Berarti I Kurang sama dengan N Pasti kalau I Mulai dari 1 Pokoknya komplement Kemudian di tengah-tengah Loopnya itu Saya ngecek Kalau misalnya Dia di modulus 2 Sama dengan 0 Oh berarti dia Kok malah ganjilnya Emot 2 Ini mah dia malah Ini salah gak sih Coba dibaca Setuju ini sama jawabannya Coba dibaca Algoritma di kanan Itu mencetak apa Ini yang dikasih Highlight kuning Itu yang dicetak Kalau apa itu Kalau ganjil Atau genap itu Genap Bu Genap ya Gak matching Sama soalnya ya Kalian sekalian itu ya Apa Slide itu tolong Diperiksa juga Karena bisa jadi Typo Atau Ya salah aja Gitu ya Berarti Kalau kayak gini Oh tapi ini Contohnya ganjil ya Berarti bukan itunya Yang salah Algoritmanya Berarti gimana caranya Biar algoritmanya Saya ubah sedikit aja Gitu Biar munculnya 1, 3, 5, 7, 9, 11 Karena kalau kayak gini Artinya kan yang muncul Malahan itu ya Malahan 2, 4, 6, 8 10, 12 Apa yang diubah Dari yang kuning ini Biar munculnya 1, 3, 5, 7, 9, 11 Sama dengan 2 kalinya Diubah jadi Tidak sama dengan Oke Oke Jadi Ini diubah jadi Tidak sama dengan Atau kalau saya mau tetap Sama dengan Sama dengan berapa 1 Jadi bisa begitu Atau ininya Jadi 1 Jadi kalau Hasil pembagiannya Dengan 2 Bersisa 1 Itu pasti Bilangan Ganjil Oke Sebenarnya kalau Cuma mau cetak Itu doang Saya bisa gak sih Ada cara lain gak Coba Saya mencetak Bilangan ganjil Mulai dari 1 Sampai N Tanpa saya pakai If-if begini Ribet begini Ada gak cara lain Coba Kepikiran gak Increment plus 2 Kenapa Incrementnya Plus 2 Bisa ya Kayak gitu ya Jadi sebenarnya Saya bisa nih Saya bisa hapus ini Eh Gak semuanya sih Di hapus Gimana nih Gak di hapus semua Jadi Soalnya printnya masih ya Jadi ini saya gak pakai ini Saya print aja langsung I nya Gitu ya Tapi nanti Incrementnya Tadi kata Yang kata Idlofi ya Setuju gak Bener gak 11 11 nanti kalau Di M Bisa ya Jadi Kadang-kadang Ada cara-cara lain Yang lebih Apa ya Karena kan kita tahu ya Kalau bilangan genap sama ganjil Itu kan Lompat 2-2 Gitu kan ya Kalau tadinya 2 Genap lagi Lompat 2 Pasti kalau ganjil Dia akan ketemu ganjil Dia akan ketemu ganjil lagi Kalau lompatnya 2 1 3 5 Kan lompatnya 2 Saya bisa mengambil pola yang itu Sebenarnya Jadi gak harus melulu Jawabannya sama dengan yang ada di slide Jawabannya bisa yang lain lagi Kalian bisa kepikiran yang lain Oke Nah kalau ini nolnya gak masuk Kedalam Bilangan Dia justru nol berhenti ya Jadi nol itu gak masuk ke dalam bilangan positif Eh positif Karena nol itu justru digunakan Sebagai bilangan untuk berhenti Jadi buatlah algoritma Masukannya sejumlah bilangan bulat positif Sebut saja X namanya Nah kemudian masukan akan berhenti Dia akan berhenti Nanya Ayo masukin angka Masukin angka Dia akan berhenti Kalau nilai X nya adalah nol gitu ya Nah kemudian keluarannya adalah Banyaknya bilangan positif Dan keluaran berupa Y, Z yang menyatakan Banyaknya bilangan positif dan negatif Oh oke Negatifnya juga dikeluarin ya Jadi bilangan positif dan negatif Jadi misalnya kalau Kalau misalnya Kasusnya seperti yang ini gitu Nol kan pasti gak akan masuk ya Karena dia berhenti gitu Itu adalah kasus berhenti gitu kan ya Maka dihitung nih Bilangan positifnya ada berapa Satu, dua, tiga, empat, lima Oh ada lima Negatifnya gak ada gitu ya Kalau yang kasus yang ini Bilangan negatifnya ada tiga gitu ya Positifnya ada dua Oke Jadi Ini modifikasi dari Yang tadi ganjil genap ya Coba Bisa gak Jadi paling ini saya nambahin kondisi Buat Ngitung gitu ya counter Jadi counternya ada Ada dua Sekarang jangan kata Wah udah tinggal Tujuh menit lagi Kalian udah selesai ya Saya kasih ini dulu Ada pertanyaan Tujuh menit lagi Eh bener ya Tujuh menit lagi Silahkan kalau ada pertanyaan Saya gak Ini kan udah latihan ya Jadi review-nya saya anggap If else Eh apa If sama loop-nya Sudah off Oke Sudah tersampaikan lah ya Ini buat resensi di akhir kuliah ya Nantinya Kebukanya jam setengah Pas kuliahnya berakhir Sampai 15 menit ke depan Itu saya tulis pasportnya di Zoom ya Di Zoom chat Sampai jumpa